Oke, baik. Kita mulai acara webinar mikrobiologi dan kita sesi dua pada siang hari ini. Yang pertama, yang terhormat Ketua Departemen Biologi, dalam hal ini adalah Bapak Dr. Injir Mirta Hudin, MSI. Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi, dalam hal ini adalah Profesor Dr. Anja Meriandini. Yang terhormat Narasumber, Profesor Dr. Insinyur Yulin Lestari, dan Profesor Dr. Diana Waturangi, MSI. Selamat datang para peserta webinar mikrobiologi dan kita, sesi dua dari seluruh penjuru tanah air. Para pakar, para peneliti, akademisi, dan semua pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah stakeholder, dan himpunan profesi yang telah membantu terlaksananya webinar mikrobiologi dan kita, di sesi dua ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin yang terhormat, hadirin webinar yang saya hormati, yang kami banggakan. Hari ini bersama saya, Yuni Pujia Studi, alumni dari Program Studi Mikrobiologi IPB University, yang sekarang bertugas di Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, IPB University, akan mengajak bersama-sama untuk menghadiri dan melaksanakan, mensupport kegiatan dari webinar mikrobiologi dan kita, sesi dua ini. Webinar ini merupakan lanjutan dari webinar sebelumnya, yang telah diselenggarakan oleh Departemen Biologi dan sukses dilaksanakan pada bulan Juli tahun lalu, bertepatan dengan merebaknya pandemi COVID pada saat itu. Sehingga tema yang diambil pada saat itu adalah proteksi COVID-19 dan cara peningkatan imun, serta peran fungi dalam dunia mikrobiologi. Nah, terkait dengan hal itu, harapannya webinar ini akan terus-menerus berlanjut, memberikan informasi, memberikan perkembangan ilmu terkait dengan mikrobiologi. Sama seperti webinar sebelumnya, di samping itu kita juga diberikan banyak informasi terkait dengan Departemen Biologi dan ruang lingkup dari Program Studi Mikrobiologi. Dan hari ini kita akan banyak mendapatkan tambahan materi, materi utama yang terkait dengan pengetahuan aktinobakteri endovid asal tanaman obat dan keragaman serta bioaktifitasnya, support terhadap kesehatan manusia maupun yang ada di sekitarnya, yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Insinyur Yulin Lestari dari Program Studi Mikrobiologi Departemen Biologi, FNIPA IPB University. Tidak hanya itu, kita juga akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa sekali terkait dengan strategi dalam menanggulangi patogen bawaan pangan, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Prof. Dr. Diana E. Waturangi, MSI. Beliau adalah alumni Program Studi Mikrobiologi IPB University, Universitas Akuntas Teknologi, Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya. dan tidak lupa juga kita akan diberikan terkait dengan gambaran informasi terkait dengan Departemen Biologi serta profil dari Program Studi Mikrobiologi terkini dari Ketua Departemen, dalam hal ini adalah Bapak Dr. Insinyur Mirta Hudin dan Prof. Dr. Anja Merian Dini. Semoga webinar Mikrobiologi dan Kita tidak hanya sampai sesi dua, sesi-sesi berikutnya kita akan sambut dengan ceria. Ada pun acara Bapak-Ibu yang nanti akan kita lalui sama-sama, diantaranya adalah pembukaan dan sambutan oleh Ketua Departemen Biologi, terus kemudian kita akan mendengarkan paparan dari Narasumber I, yaitu dalam hal ini adalah Prof. Dr. Yulin Lestari, terus kemudian kita akan ikuti paparan dari Narasumber II, Ibu Prof. Diana, dan kita lanjutkan dengan diskusi, serta kita akan mendapatkan informasi tambahan terkait dengan pemutaran video profil Program Studi Mikrobiologi. Dan kita juga akan mendapatkan berbagai macam informasi dari Program Studi Mikrobiologi. Selanjutnya kita akan diskusi bagaimana caranya untuk bisa bergabung di Program Studi. Ada pun tata tertib yang harus kita hormati sama-sama, supaya terlaksananya dari webinar ini bisa terlaksana dengan baik. Selama acara berlangsung, kami mohon partisipan untuk menonaktifkan speaker dan kamera, karena supaya pelaksanaan dari webinar ini cukup khusyuk, dan kita bisa mendapatkan informasinya secara langsung, sehingga kita bisa bertanya apabila kurang jelas. Tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, dan hanya digunakan untuk nanti kita berdiskusi ataukah tanya-jawab. Dan digunakan juga untuk men-share terkait dengan daftar hadir. Tidak melakukan share screen, karena nanti bagian kami, co-host dan host yang akan melakukan share screen, terus kemudian kita bagi para peserta, wajib mengisi daftar hadir, nanti secara online akan kami tampilkan di chatroom secara berkala. Apabila merasa tertinggal dengan daftar hadir, mohon segera untuk menanyakan di chatroom, nanti Panitia akan memberikan linknya kembali. Pertanyaan, ketika diskusi, mohon dijadikan catatan untuk kita semua, supaya lebih mudah dan bisa menampung banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diajukan melalui fitur chat, yang ditujukan kepada akun moderator, dengan format nama, spasi, institusi dari mana, dan nama narasumber yang dituju ke mana. Jadi harapannya ini peluang untuk digunakan, untuk bertanya sebanyak-banyaknya, terkait dengan informasi-informasi yang kita peroleh pada hari ini, ataupun terkait dengan mikrobiologi, ruang lingkup dari mikrobiologi. e-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta. E-sertifikat nanti akan dikirimkan ke email peserta. Dalam hal ini, kalau misalkan nama moderator belum di-rename, silakan ke nama saya juga langsung, nanti akan kami coba untuk merename sambil berjalannya webinar ini. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu dan segera terlaksananya webinar ini, menggunakan secara pertama, kami persilahkan Ketua Departemen Biologi, Bapak Dr. Injirum Miftahuddin MSI, untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Dr. Yuni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan pada acara webinar mikrobiologi dan kita seri 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati, para pemerasaran Prof. Yulin dan Prof. Diana, juga Ketua Prodi Mikrobiologi, Prof. Anya, Alhamdulillah kita mencetkan puji syukur, hadirat Allah SWT, bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu di media Zoom ini, untuk nanti bersama-sama mengikuti webinar mikrobiologi dan kita seri 2. Departemen Biologi, punya komitmen untuk terus menyebarkan ilmu-ilmu, ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan di Departemen Biologi, bekerjasama dengan para partner, stakeholder, yang mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini, kita akan terus memiliki jalinan koneksi dengan para pengguna dari ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Departemen Biologi. acara-acara seminar online webinar telah dirancang di Departemen Biologi secara serial, baik itu dari mikrobiologi maupun dari disiplin ilmu yang lain. perlu kami sampaikan bahwa Departemen Biologi memiliki 7 program studi yang selama ini diampu, yaitu 1 program studi sarjana biologi, 3 program studi magister, yaitu mikrobiologi, Biosains Hewan dan Biologi Tumbuhan, serta 3 program studi dokter, yaitu program studi mikrobiologi, Biosains Hewan dan Biologi Tumbuhan. Bapak-Ibu sekalian, webinar hari ini diselenggarakan oleh Prodi Mikrobiologi, yang Alhamdulillah kita telah memiliki banyak alumni yang berhasil, diantaranya yang sekarang terlibat di dalam webinar, Dr. Yuni dan Prof. Tiana. Saya kira itu merupakan contoh yang bisa kita banggakan untuk program studi mikrobiologi. Bapak-Ibu sekalian, atas nama Departemen, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian di dalam webinar ini, juga kepada para pembicara, Prof. Yulin dan Prof. Diana, yang telah bersedia untuk memberikan dan sharing materi di bidang keahlian masing-masing. juga terima kasih kepada ketua program studi mikrobiologi yang telah berinisiatif untuk memberikan atau menyelenggarakan webinar pada hari ini dan insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang. terima kasih juga kepada tim webinar biologi, Pak Jeffrey Bukanti, Burika Indri, atas kerja kerasnya di dalam menyelenggarakan webinar pada hari ini. mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan masih banyak kekurangan. Saya kira itu rambutan dari saya. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Datuk-datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Departemen Biologi, Bapak Dr. Miftah, atas kesempatan dan informasi yang sangat singkat, padat dan jelas ya Pak. Terima kasih kembali atas didikan selama ini di program studi mikrobiologi, Pak. Baik, hadirin yang dimuliakan. Kami selanjutnya akan membacakan sebelum kita masuk ke dalam pemateri pertama. Mohon izin untuk Prof Yulin mempersiapkan diri, Ibu. Terima kasih sebelumnya atas berkenannya hadir. Masih miyut, Ibu? Baik, baik. Terima kasih. Selamat datang Prof Yulin dan terima kasih atas waktunya. Tadi sekilas saya melihat bahan paparannya kangen sekali dengan bahan paparan Prof Yulin. Sangat luar biasa sekali isinya dan tentunya ini sangat rugi kalau tidak disimak. Seperti belajar lagi Prof, kurang lebih seperti itu. Baik, mudah-mudahan kita share dengan baik ya ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin untuk membacakan CV atau biodata dari Prof Yulin. Prof. Dr. Insinyur Yulin Estari, pendidikan S1-nya adalah Biologi, S3-nya adalah Bakterial Ecopysiology, University of Adelaide, Australia. Bidang kehaliannya adalah Actinobacteria Tropica. Keragaman dan kompetensinya sebagai sumber senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan di bidang pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Yang paling dikenal di IPB sendiri adalah beliau adalah super sibuk tapi sangat konsisten sekali terhadap pengembangan keilmuan yang beliau emban ya terkait Actinobacteria terutama. Jabatan beliau adalah Guru Besar Program Studi Mikrobiologi Departemen Biologi FMIPA IPB University, Asisten Direktur Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan IPB sampai sekarang ya Prof ya, 2008 sampai sekarang. Masih bertahan. Masih bertahan. Pengurus Pusat Perhimpunan Biologi Indonesia, PBI, Project Implementing Koordinator Project 4-in-1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016 sampai sekarang. Sekretaris Eksekutif Pusat Unggulan PT Biopharmaka Tropika dari 2008 sampai 2012. Saya lihat di Google Scholar profil beliau dan di Sinta profil beliau itu sangat banyak sekali ya dan tidak muat kalau ditampilkan di sini, tapi kurang lebih seperti yang telah kita sampaikan di sini secara garis besar. Untuk membersingkat waktu, waktu dan tempat kami persilahkan Prof untuk memberikan paparan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yuni Puji Astuti. Terima kasih betul ini tadi sudah mengantarkan dengan ringkas sedikit siapa saya begitu ya. Bapak Ibu sekalian izinkan saya di hari pertama bulan yang penuh barokah ini. Untuk kita bersama-sama bisa sedikit sharing tentang mikrobiologi dan kita. Tadi Mbak Yuni sudah menyampaikan, saya suka dengan yang tidak kelihatan. Itu memang betul suka sekali dan kemudian di sekitar kita itu ada apa. Ijinkan saya untuk share screen ya, Ibu Yuni dan Bapak Ibu sekalian. Monggo, Ibu. Baik, sudah terlihat di layar monitor ya, Bapak Ibu. Sudah, Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada yang belum kenal dengan aktinobakteri, maka di waktu yang cukup singkat di siang hari ini, saya akan memperkenalkan sedikit. Jadi, judul dari materi yang akan saya berikan itu adalah aktinobakteri endovid. Endovid berarti ada di dalam endovid asal tanaman obat. Berarti mereka hidupnya ada di dalam jaringan tanaman obat itu. Nah, sesuatu ini Bapak Ibu sekalian. Dari aspek apa? Dari aspek ragaman dan bioaktifitasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat seperti ini, bahwa ada negara yang diakui dunia, keragaman hayatinya sangat tinggi. Kemudian kita masuk lagi keragaman tanaman obat di Indonesia, juga sangat tinggi. Kalau kita membaca, mendapatkan informasi 30.000 hingga 50.000 jenis tumbuhan. Berapa tanaman obatnya? Dilaporkan sekitar mungkin 7.500. Itu merupakan tanaman obat. Bisa lebih kalau eksplorasi itu terus ditingkatkan. Beberapa contoh yang Bapak Ibu peserta webinar ini bisa lihat pada layar monitor ini ada pegagan di paling kanan atas, kemudian ada temulawak, ada ini bawang dayak Bapak Ibu, kemudian ini adalah rhododendron yang mungkin di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian digunakan sebagai tanaman hias, dan ternyata punya potensi juga. Kemudian di bawahnya ini adalah siapa pasti di antara yang hadir di sini, itu mungkin sebagian besar sudah minum jamu. Nah, komponen jamu yang rasanya pahit itu adalah brotowali. Nah, ini adalah brotowali Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebelah kiri itu juga buah eksotis tropis, itu buah manggis. Itu contoh saja yang kita akan lihat bagaimana sebenarnya adakah aktinobakteri di dalam tanaman-tanaman tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kaitannya antara tanaman obat dengan aktinobakteri? Kita akan coba menguak rahasia alam, Ibu dan Bapak sekalian. Makhluk tak kasat mata, tapi makhluk tak kasat mata itu memiliki kekuatan yang bukan main. Dikatakan di sini bahwa the power of unseen berperan di dalam aspek apa? Dalam menjaga keselimbangan dan kelangsungan kehidupan di alam. Bapak Ibu beserta webinar, coba dibayangkan kalau andai kata bumi kita itu tidak ada, ini dia si makhluk tak kasat mata itu, si mikrob, bakteri khususnya ada fungi, ada yeast. Akan seperti apa dunia ini? Nah, sekarang pada kesempatan webinar kita kedua ini, saya akan mencoba menyampaikan yang ada di dalam tanaman obat, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kenapa kok aktinobakteri? Yang menjadi fokus kajian saya. Saya sudah sampaikan, tropical environment rich in actinobacterial diversity, Bapak Ibu. Keragamannya itu bukan main, nanti beberapa data akan saya perlihatkan. Kemudian merupakan, diketahui, dia merupakan bakteri gram positif, mudah-mudahan familiar. Dia memang bakteri, bukan cendawan, dan dikenal menghasilkan beragam senyawa bioaktif untuk berbagai manfaat. Apakah itu di kesehatan, di pertanian, di lingkungan, di industri, begitu ya. Dan kemudian di satu sisi kita punya tadi data. Tanaman obat kita yang sudah secara tradisional digunakan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Nah, beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan menunjukkan bahwa aktinobakteri, atau sama juga dengan aktinomiset ya Bapak Ibu, itu dapat menghasilkan senyawa bioaktif, memiliki aktivitas yang bisa sama dengan yang dilakukan oleh tanaman inangnya, yang dimiliki oleh tanaman inangnya. Jadi, kita akan melihat bagaimana ini keragamannya tinggi, potensinya ada. Bagaimana kita lakukan eksplorasi informasi dan data yang dasar untuk aspek tersebut. Kemudian kita ada di paru-paru dunia, mega biodiversity Bapak Ibu. Bagaimana potensi tanaman obat di hutan tropis kita? Itu belum tereksplor dengan baik. Bagaimana kita melihatnya dari sisi yang tidak kasat mata, yang punya peran besar. Salah satu mikroorganismenya adalah aktinobakteria. Yang hidup di dalam baik itu ada di resource fair, atau yang hidup di dalam jaringan tanaman. Data tropis masih sangat jarang, diversity-nya tinggi, dan potensinya untuk dieksplor pemanfaatannya itu sangat potensial. Nah, jadi peran dari mikrob endovid, itu data tropisnya, untuk aktinobakteri tropis itu masih terbatas, peragamannya tinggi, relatively unexplored Bapak Ibu. Jadi, belum banyak diketahui, tetapi potensinya terbuka untuk misalnya pengembangan senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk pharmaceutical. Mungkin saja senyawa baru. Kemudian metabolit sekunder yang dihasilkan itu bermacam-macam, bisa digunakan di bidang pertanian, misalnya untuk biofertilizer, pupuk hayati, untuk pengendalian patogen. Dan kita bisa juga mempublikasikan, mendiseminasikan keragaman mikrob itu karena mengandung spesies-spesies baru. Jadi, many endovidic microbes itu bisa menghasilkan senyawa bioaktif yang juga dihasilkan oleh tanaman inangnya. Ini mereka hidup di sini-sini ini Bapak Ibu. Jadi, mereka bahagia hidup di dalam jaringan tanaman tersebut. Tentunya, melakukan apa mereka? Siapa mereka? Bapak Ibu, ada gambaran di slide ini. Ini adalah di bagian tengah, itu kalau kita lihat di media di laboratorium, media kultifasinya. Kemudian, yang di sini, ini kalau kita lihat di bawah mikroskop, yang di kiri bawah dan kanan bawah, itu kalau kita lihat di bawah mikroskop cahaya, misalnya, mikroskop majemuk. Sedangkan yang di sini, di atas, seperti bunga, kemudian melingkar-lingkar seperti spiral, kemudian seperti ini, itu kalau dilihat di bawah mikroskop elektron, Bapak Ibu. Jadi, sekarang ini saya sharing bahwa bakteri itu bentuknya tidak batang saja, atau kokes saja, ternyata bisa bentuknya itu bermacam-macam, seperti ini Bapak Ibu. Ini misalnya ciri khas untuk streptomises dan seterusnya. Dan Indonesia itu kaya dengan keanekaragaman aktinobakteri ini. Kalau Bapak Ibu, setelah hujan, bau tanah, nah itu adalah baunya geosminnya aktinobakteri. Semakin kuat baunya, maka semakin banyak kemungkinan populasi aktinobakteri tersebut di lingkungan kita. Bapak Ibu, bau tanah ya, bukan orang yang bau tanah. Nah, ini mikrope yang mengeluarkan geosmin bau tanah. Karena paling banyak ditemukan di tanah. Nah, ini contoh misalnya Bapak Ibu, bagaimana kebaruan penelitian dari keragaman aktinobakteri di Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada streptomises, coba perhatikan spesiesnya Bapak Ibu. Ada baliensis, ada streptomises baliensis, aktinokiniospora baliensis, aktinokiniospora tibodacensis, tianjurensis, dan pietziatimurensis. Artinya ini, ini dipublikasikan di International Journal, bekerjasama dengan lintas lembaga dan juga dengan mitra di luar. Itu khas sekali, ini mau nggak mau dimanapun berada, kalau dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing bakteri ini, aktinobakteri ini, maka asalnya dari Indonesia. Nah, kita bisa memperkenalkan negara kita melalui mikrobiologi Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, adik-adik, mahasiswa, semua yang hadir di sini. Kemudian kalau kita lihat, aktinobakteri endovit pada tanaman obat, mudah-mudahan familiar ya. Ada sambung nyawa, ada temulawa, cip, brotowali, makotayewa, sambiloto, secan, temu ireng, atau temu hitam, itu ditemukan aktinobakteri hidup dalam jaringan tanaman. Nah, jumlah aktinobakteri endovit terbanyak itu ditemukan di brotowali. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan ya, Bapak Ibu yang hadir, hadirin semua, para peneliti, adik-adik mahasiswa, ini tinospora crispa, paling tinggi, dibandingkan dengan tanaman-tanaman obat yang lain. Untuk tentunya kondisi isolasi tertentu, Anda bisa secara lebih dalam melihat di paper yang sudah dipublikasikan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contoh untuk tabat barito. Tabat barito, itu endemik di Kalimantan, dari Kalimantan. Tetapi kita bisa budidaya, mulai dibudidayakan. Ini secara metagenom, Bapak Ibu sekalian, kita lihat profilnya seperti ini, dengan pendekatan metagenom. Kemudian kalau kita bandingkan, metagenom itu melihat semua kemungkinan aktinobakteri yang ada pada tanaman tabat barito ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, ada bagian akar, batang, daun, buah. Nah, ini ternyata bisa ditemukan aktinobakterinya itu. O2 adalah Operational Taxonomic Unit yang menunjukkan komunitas aktinobakteri yang ada pada bagian dari tanaman tabat barito tersebut. Ada 7 O2, 9, dan seterusnya. Ternyata di akar dan batang itu lebih banyak dipandingkan daun. Buah ini, buah yang merah-merah ini, Bapak Ibu, itu ternyata juga ada. Nah, kemudian ini gambaran untuk aktinobakteri endovid bangle, Bapak Ibu. Ini kalau dilihat di sini, kami menggunakan beberapa kajian dari mulai mengisolasi dan kemudian melakukan beberapa ekstraksi. Nah, kemudian dibandingkan ini adalah orlistat, ini ekstrak dari ethylacetat, dari aktinobakteri asal bangle, itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini orlistat, kemudian ini ekstrak ethylacetat, kemudian di sini adalah ekstrak ethylacetatnya rimpang bangle, ini banglenya, ini aktinobakteri yang hidup di dalam rimpang tersebut. Jadi, memiliki aktivitas, memiliki aktivitas dari indikator yang kami gunakan adalah untuk inhibitor lipase pankreas. Jadi, kalau yang ingin langsing, dari secara tradisional itu dengan meminum temulawak, bisa bangle, bisa. Dan ternyata mikrob yang hidup di dalam jaringan tanaman tersebut punya aktivitas sebagai penurun obesitas misalnya. Nantinya kalau dikembangkan, kita sedang dalam proses pengembangan lebih lanjut. Nah, ini untuk aktinobakteri endovid, Bapak Ibu tidak terbayangkan ya, itu ada iklan misalnya, makan produk yang kemudian bisa digunakan sebagai antioksidan. Nah, kami di program studi mikrobiologi penasaran, bagaimana ya mikrob yang ada pada kulit buah manggis itu. Bisakah dia memiliki antioksidan, aktivitas antioksidan? Keuntungannya apa? Kalau manggis itu musiman, kalau nanti kita punya aktinobakteri yang terpilih, yang unggul dalam menghasilkan antioksidan, punya bioaktifitas sebagai antioksidan, maka kita bisa memproduksinya jauh lebih cepat. Kemudian biomasanya bisa kita lakukan melalui kultivasi tanpa tergantung musim. Ini gambarannya, punya aktivitas ini dibandingkan dengan kulit buah manggisnya sendiri. Bapak Ibu, kalau aktivitasnya beragam, dari isolat-isolat aktinobakteri endovid, kulit buah manggis, ini contohnya misalnya seperti ini, dan salah satu AGM21 ini memiliki aktivitas yang bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kulit buah manggisnya. Itu tadi, powerful unseen microbes itu terindikasi dari data ini. Kemudian ini menggunakan profil kromatogram dan kita lakukan bio-otografi, Bapak Ibu. Kita gunakan standar alfamangostin, ekstrak kulit buah manggis, kemudian kita uji 5 aktinobakteri endovid dari kulit buah manggis tersebut. Nah, romatografi lapis tipis dan bio-otografi menunjukkan di sini posisinya, isolat-isolat ini memiliki aktivitas antioksidan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan alfamangostin, itu posisinya berbeda. Jadi kemungkinan senyawa bioaktif yang berkhasiat sebagai antioksidan, yang dimiliki oleh aktinobakteri endovid, kulit buah manggis, itu kemungkinan berbeda dengan alfamangostin. Tentunya memerlukan kajian lebih dalam lagi. Nah, di sini gambaran tadi yang digunakan oleh ibu-ibu jamu yang rasanya pahit, tetapi berkhasiat begitu. Nah, aktinobakteri endovid brotowali tadi yang banyak, kemudian kita lakukan penapisan untuk aktivitasnya sebagai anti-diabetes. Melalui aktivitasnya menghambat enzim alfaglucosidase. Jadi Bapak-Ibu bisa diperhatikan di gambar sebelah kanan di sini, ini satu isolat yang memiliki aktivitas persen penghambatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian dari tanaman sendiri yang tanpa ada aktinobakterinya. Karena ini dicoba, ini ada kalus, ada hasil dari kultur jaringan. Jadi Bapak-Ibu dari sisi konsep dasar, bagaimana bioaktifitas, bagaimana senyawa bioaktif itu dihasilkan, bagaimana interaksi antara inang dengan mikrobnya, itu banyak sekali kajian yang bisa kita lakukan di sini. Ternyata tinggi untuk aktinobakterinya. Kemudian satu kajian dengan tanaman yang biasa digunakan bunganya sebagai tanaman hias, tetapi dilaporkan juga bisa sebagai antimikrob, untuk berbagai aktivitas pembiaraan kesehatan yang lain. Ditemukan berbagai ragam aktinobakteri endofit di dalam jaringan tanaman rhododendron zoleri yang kita gunakan. Bapak-Ibu sekalian, ini koloninya, ini kalau kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian sebelah kanan itu menunjukkan persen O2, tadi Operational Taxonomic Unit, antara bagian batang dengan bagian daun. Ternyata di kedua bagian tanaman tersebut didiami oleh beberapa komunitas dari aktinobakteri endofit. Kalau kita lihat tabel ringkas sekali di bagian bawah, kita lakukan analisis keragaman dengan alpha diversity, maka ada di sini Bapak-Ibu persen O2-nya ini, kita bisa lihat, dan ada kesamaan, O2-O2 tertentu, komunitas aktinobakteri tertentu yang ditemukan baik di batang maupun di daun. Tapi ada yang hanya ditemukan di masing-masing bagian tanaman tersebut. Kemudian kalau kita lihat, ini metagenumnya, kita isolasi, kemudian 16S ribu sumal RNA kita sekuen, dengan kemudian kita analisis dengan DGGE, 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 Bapak-Ibu, untuk membedakan di sini. Oh, ini komunitas nomor 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan konstruksi posisi dari pita-pita tersebut. Ternyata adanya di sini. Dia berdekatan dengan agromises, dekat di sini dengan mikrobakterium, tapi jauh misalnya dengan streptomises yang dominan ada di aktinobakteri itu, juga mikromonospora, nokardia. Artinya apa Bapak-Ibu? Bahwa di rhododendron tadi, ada kemungkinan potensi untuk ditemukan aktinobakteri-aktinobakteri yang baru. Nah, ini kami lakukan kaitannya dengan yang untuk screening, jadi secara in vitro maupun uji secara in vivo. Untuk potensinya sebagai anti-diabet. Bapak-Ibu bisa perhatikan di sini, ini beberapa ekstrak dari aktinobakteri, kemudian dibandingkan dengan kontrol positif dan negatif, kemudian juga diberikan sukrosa. Dijikan pada hewan uji. Ini ekstrak dari brotowali. Bapak-Ibu perhatikan di sini untuk sukrosa yang biru, kemudian untuk ekstrak P1, P2, P3 ini. Pada uji ini, selama waktu uji pengujian ini, ternyata bisa menurunkan kadar glukosa darah hewan ini, Bapak-Ibu. Bahkan untuk yang P3 itu posisinya ada di sini. Sedangkan kontrol positifnya, sukrosa itu ada di sini. Jadi bisa menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji, hewan coba. Nah ini untuk tadi untuk brotowali, bagaimana dengan yang tabat barito tadi ya, Bapak-Ibu sekalian, yang hadir, adik-adik mahasiswa. Ini kita lihat, coba misalnya dengan IC50, bagaimana inhibition concentration-nya untuk 50%. Ini akar bus sebagai kontrol positif, kemudian ini fraksi aktif dari fraksi air, yang ternyata punya nilai IC50 yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol positifnya akar bus, yang ini adalah ubat untuk anti-diabetes. Artinya di sini, aktinobakteri melalui fraksi airnya ini, mengandung senyawa bioaktif yang punya bioaktifitasnya itu sebagai anti-diabetes kemungkinannya. Ini kita masih terus lakukan penelitian, karena harus tahap demi tahap pelaksanaannya, apakah nanti sampai pada misalnya menjadi, tidak sampai ke obat, tetapi sebagai misalnya suplemen seperti itu. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini gambaran ya tadi, bagaimana Indonesia itu sampai sekarang ini masih impor bahan baku untuk obat. Di satu sisi, kita melihat kekayaan Indonesia itu kaya dengan sumber bahan baku obat, tanaman obat. Kemudian dari mikroorganisme yang ada dalam tanaman obat. Jadi, upaya-upaya, terobosan-terobosan untuk memanfaatkan sumber daya hayati melalui mikroorganisme, melalui pengetahuan kita di bidang mikrobiologi, itu sangat potensial sekali. Jadi, harapannya ini sudah ada yang in vivo untuk bisa nanti kita berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Nah, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan, Bapak-Ibu? Masih banyak ya black box yang bisa diteliti oleh nanti para mahasiswa, dosennya, mitra program studi mikrobiologi ini, misalnya pengetahuan tentang interaksi aktinobakteri dengan inangnya. Bagaimana eksistensi dan peran aktinobakteri di alam dalam suatu sistem biologi? Bagaimana ya? Kok bisa ada yang sama dengan aktivitas inangnya? Bahkan bisa lebih tinggi. Kemudian, kita juga perhatikan bahwa aktinobakteri atau bakteri secara umum, ada yang viable, tapi belum dapat dikulturkan, bahkan mungkin obligat di lingkungan, tapi mereka potensial. Lalu bagaimana ya kita mengkajinya? Ini juga peluang untuk bisa dipahami dengan teknik-teknik yang ada sekarang. Kemudian interaksi bakteri dalam populasi, interaksi bakteri dengan inang. Diperlukan kajian dasar melalui kerjasama lintas disiplin, Bapak-Ibu, untuk bisa membuka rahasia-rahasia ilmiah untuk manfaat umat manusia. Baik itu bidang mikrobiologi, bioteknologi, kemudian teknik-teknik bioproses, seperti itu. Kemudian menggunakan analisis big data, bioinformatik, kemudian teknologi informasi yang sedemikian pesat berkembang saat ini. Itu terbuka kemungkinan besar untuk kita lakukan dengan mitra-mitra yang ada. Sehingga next action-nya itu, Bapak-Ibu, juga kita perlu perhatikan bersama, kita sadari bersama, back to nature. Jadi keanekar rekaman hayati yang tinggi, itu perlu terus dieksplor untuk tanaman-tanaman yang sangat potensial. Kemudian hilirisasi invensi dan inovasi dari produk mikrobiologi, itu terus bisa dilakukan. Kemudian dari aspek back to nature, kecenderungan untuk kembali ke alam menjadi peluang pengembangan produk biologi berbasis mikrob indigenis. Mikrob lokal kita yang sedemikian keren, sementara kaya. Dan kekayaan hayati atinobakteri Indonesia ini berperan penting untuk meningkatkan, insya Allah, kesejahteraan masyarakat kita sendiri. Mungkin bisa mengurangi substitusi bahan baku untuk bidang kesehatan, untuk pertanian, untuk lingkungan, seperti itu. Demikian Bapak-Ibu sekalian beberapa hal yang bisa saya share pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yuni sebagai moderator webinar ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yulin. Penjelasan yang sangat gamblang sekali, jelas sekali. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas ketekunan Prof. Yulin. Sehingga bisa menginformasikan banyak hal terkait dengan peran dan peluang aktinomiset untuk kesejahteraan kita semua. Makhluk takkasat mata yang namanya aktinomiset ini juga saya kenal sejak saya sekolah master di mikrobiologi. Sebelumnya saya juga tidak tahu kalau ada. Dan ternyata manfaatnya itu tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk lingkungan. Bahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Yulin terkait dengan tidak hanya bentuknya saja ya, dari berbagai macam kerli lurus dan lain sebagainya. Bau geosmin itu sebagai hal yang ditunjukkan oleh alam akan keberadaan makhluk kecil yang namanya aktinomiset ini, salah satunya mungkin kelompok dari strepto dan lain sebagainya. Bahkan nanti mungkin ada streptomiset uniensis. Jadi ini yang menjadi cerita di kita di dunia lingkungan perairan ya Bu ya, khususnya di budidaya. Ternyata ketika geosmin ada, terus kemudian habis turun hujan, itu bisa meningkatkan, dan meningkatkan rangsangan ataupun stimulasi hormon dari produksi ikan. Jadi apakah itu dari streptomiset dan lain sebagainya, ini sangat bermanfaat sekali Bu untuk praktisi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk informasi-informasinya, untuk riset dan lain sebagainya ya Bu ya. Mungkin harapannya kesatuan. Baik, sekali lagi ini sudah banyak Bu, nanti kita lanjutkan, mohon tetap setia bersama kami di webinar ini, karena ada banyak sekali pertanyaan yang ditujukan ke Ibu. Istirahat sejenak ya Bu ya. Baik, hadirin. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian. Kita lanjutkan untuk para sumber yang tidak kalah, dan sangat hebat sekali ya, dari alumni program studi mikrobiologi ini. Beliau adalah Profesor Dr. Diana Elisabeth Waturangi, yang biasa dikenal dengan Prof. Diana. Selama ini saya juga mengenal beliau dari teman-teman dosen di Departemen Budidaya Prof. Diana. Alhamdulillah bisa bersilaturahmu langsung ya Prof. Mohon izin untuk memperkenalkan Prof. Diana, dalam hal ini pendidikan S1-nya adalah biologi IPB, S2-nya adalah mikrobiologi IPB pada tahun 1996, dan S3-nya adalah di program studi mikrobiologi IPB 1999. Bidang keahlian Prof. Diana adalah bakteri patogen, bawaan pangan terkait deteksi molekuler untuk gen virulensi, gen penyandir resistensi terhadap antibiotik, integron, serta analisis keragaman genetiknya. Sama seperti Prof. Yulin, ternyata untuk aktif di mikrobiologi, tidak menutup kesempatan untuk aktif di semua organisasi. Beliau juga super sibuk. Jabatan beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Fakultas Teknobiologi Universitas Katolik Indonesia Atmat Jaya pada tahun 2020, Dekan Fakultas Teknobiologi Universitas Katolik Indonesia Atmat Jaya 2010-2017, American Society for Microbiology Country Ambassador, sangat luar biasa sekali Ibu, anggota Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia IP, panel pakar badan pengawasan obat dan makanan Republik Indonesia, BPOMRI. Nah ini kesempatan ini banyak sekali pengalaman dari Prof. Diana Diana terutama terkait dengan panel pakar ya, untuk pengawasan obat dan makanan Republik Indonesia ya, terkait dengan pengembangan inovasi. Tentunya teman-teman di sini juga banyak nanti, kalau misalkan ingin mendapatkan informasi banyak hal, terkait dengan bakteri patogen, ataupun terkait dengan informasi-informasi lain yang diemban oleh Prof. Diana. Oke, baik. Untuk membersingat waktu, waktu dan tempat, kami persilahkan Ibu. Monggo Ibu. Sudah Ibu, tapi suara mohon dinaikkan Ibu levelnya. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Yuni. Terima kasih kembali Ibu. Selamat siang Ibu Bapak sekalian, selamat meninaikan ibadah kuasa juga untuk Bapak Ibu yang menjalankan. Saya senang sekali pada kesempatan ini terasa seperti pulang kandang gitu ya, karena saya S1 sampai S3 non-stop di biologi, kemudian lanjut ke biologi ITB, S1 sampai S2 digimbing oleh Prof. Jadi arti juga dengan Prof. Anya, dan kemudian S3 dengan Prof. Anton. Jadi terima kasih sekali untuk gimbingannya selama ini. Prof. Diana, punten, mohon maaf, suaranya sangat kecil sekali ya, Prof. Takutnya tidak didengar dari, karena ini ada dari Bali, gondol, dan lain sebagainya. Oke, ini yang saya dekatkan. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sharing terkait bagaimana sebetulnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan, strategi-strategi untuk mengatasi patogen khususnya yang terkait dengan foodborne atau bawaan pangan. Foodborne penyakit yang diakibatkan oleh bawaan pangan atau foodborne ini masih terus menjadi masalah, bukan hanya di negara berkembang, bahkan juga di negara maju. Sebetulnya kita tahu mulai titik-titik rawan terjadinya kontaminasi itu bisa dimulai dari awal sekali di mana mulai dari panen, mulai dari produksi, distribusi, kemudian juga sampai penyajian, retail, bahkan sampai dikonsumsi oleh konsumen, termasuk juga di rumah tangga. Jadi setiap titik itu merupakan bisa terjadi resiko-resiko penambahan kontaminasi dari berbagai sumber. Sehingga dan ini bisa menyebabkan masalah yang serius. Jadi kadang-kadang memang ini perlu holistik pendekatannya, bukan hanya juga untuk meningkatkan sanitasinya, higienitasnya, namun juga kita perlu ada langkah preventif untuk mengatasi khususnya terkait mikrob yang jumlahnya juga begitu banyak. Jumlahnya dalam hal ini adalah sebagai kontaminan yang dapat mengakibatkan penyakit. Dari data WHO, untuk Asia Tenggara ini adalah 10... Mohon maaf, Prof. Apakah berkenan kalau headsetnya dilepas, Prof? Karena ada beberapa yang dari daerah. Benar ya? Iya. Apakah lebih baik? Iya, sangat baik sekali. Oke. Baik, terima kasih. Iya. Data dari WHO juga menunjukkan bahwa untuk diare itu sangat menjadi masalah, termasuk juga di Asia Tenggara, disampaikan bahwa 3 dari 10 anak usia di bawah 5 tahun itu dapat mengalami diare, yang kemudian dapat berlanjut menjadi malnutrisi. Sehingga kita perlu melangkah yang preventif untuk dalam hal ini dengan berbagai cara untuk mengatasi atau menanggulangi permasalahan tersebut. Bepom menuliskan di data terakhir tahun 2017, kita lihat di sini penyebab KLB keracunan pangan, penyebab utama ini yang warna biru tua dan warna biru muda, itu adalah mikrobiologi. Baik yang sudah terkonfirmasi patogennya siapa, penyebab pasalannya siapa sudah diketahui, maupun juga yang masih berupa suspek, masih berupa dugaan. Sehingga kita lihat hampir dari lebih dari 50 persen itu adalah terkait mikrobiologi. Baru sisanya adalah penyebab-penyebab yang lain. Hal yang terkait dengan kontaminasi pangan sebetulnya dibagi atas dua. Jadi ada yang foodborne illness ataupun foodborne disease, dan kemudian food spoilage. Dalam hal ini adalah mikrobiologi yang mengakibatkan kerusakan dari pahan-pangan itu sendiri. Jadi dua ini sebetulnya menjadi masalah utama. Baik food spoilage-nya, kadang-kadang makanannya rusak, meskipun tidak menimbulkan sakit, beberapa tidak menimbulkan sakit untuk manusia, namun mengubah cita rasa, baik itu menjadi teksturnya rusak, kemudian berubah rasa, pH meningkat atau turun, dan kemudian juga foodborne patogen. Nah justru ini seringkali lebih dikhawatirkan, karena kita tidak lihat secara kasat mata, apakah makanan ini rusak atau sudah berbau, karena tidak ada perubahan, namun dapat mengandung jumlah patogen yang sangat tinggi, dan bisa mengakibatkan sakit, dampaknya menjadi seperti itu. Nah kita lihat satu persatu, jadi kalau foodborne disease atau penyakit bawaan pangan ini, bisa diakibatkan karena pertama infeksi, infeksi mikrob tadi pada pangan, ataupun toksin yang dihasilkan oleh mikrob. Jadi kadang-kadang mikrobnya hanya sedikit, ataupun mungkin mikrobnya sudah mati, tetapi toksinnya ada, dan toksinnya itu seringkali sulit untuk di-treat. Nah sementara untuk yang kerusakan pangan atau food spoilage, bisa disebabkan beberapa hal, baik itu oleh mikrob, oleh enzim, ataupun waktu, faktor lingkungan, serta berbagai faktor lain, yang kita fokuskan dalam hari ini adalah yang terkait mikrob. Dari penyebab foodborne patogen ini, sebetulnya hal yang sangat penting untuk dilihat adalah biofilm yang berasosiasi dengan mikrob patogen tersebut. Biofilm ini bisa ditemukan di mana? Karena kita bicaranya pada pangan, kita lihat ini bisa terjadi, biasanya mikrob yang ada di pangan itu, umumnya mayoritas membentuk biofilm, supaya mereka bisa survive lebih lama di situ, dalam kondisi tersebut, jadi ada di pangannya, ataupun juga dalam tools yang digunakan, peralatan-peralatan untuk penyiapannya, ataupun kalau di industri, untuk peralatan, untuk alat-alat yang digunakan dalam proses produksi pangan tersebut. Jadi permasalahannya sangat kompleks, dan kita tahu kenapa sih sebetulnya, jadi kalau ini yang di pangan-pangan, kita lihat kenapa sebetulnya bakteri itu, dalam hal ini bukan hanya bakteri ya, bahkan bisa beberapa, membentuk biofilm. Jadi mereka diawali dengan ada beberapa step, mereka biasanya karena faktor lingkungan yang kurang menguntungkan, mereka lalu berkomunikasi, ngobrol, chatting gitu ya. Nah sepakat semua, ayo sekarang kayaknya kondisinya sedang kurang baik, yuk kita bikin biofilm gitu. Jadi kumpul melekap pada satu matriks secara fisik, kemudian membentuk satu bahan yang sebetulnya kayak benteng gitu, seperti benteng, perlindungan fisik untuk mereka. Nah kalau sudah ada dalam matriks biofilm ini, mereka boleh dikatakan sulit untuk ditangani, karena kalau terkait penyakit badan manusia pun, itu menjadi sulit untuk ditangani dengan antibiotik. Dalam hal ini untuk dipangan juga akan sulit, karena mereka bisa melekap kuat, apalagi juga yang terkait di industri. Nah sehingga perlu cara bagaimana untuk menghancurkan si biofilm ini. Jadi saya fokuskan pada hal tentang biofilm ini. Nah ini kami dalam buku Emerging Concept dengan Bakterial Biofilm, kami coba buat review, lalu kami lihat apa sih sebetulnya struktur dari biofilm itu sendiri. mayoritas dari bakteri-bakteri terkait foodborne ini, kami coba review, kontennya itu umumnya adalah, baik itu ada polisakarida, ada protein, dan juga ada DNA. Jadi mereka biasanya terdiri atas tiga major komponen ini. Memang ada yang kadang-kadang pada satu bakteri, mayoritasnya protein, nanti yang satu mayoritasnya berupa polisakarida, seperti itu. Tetapi umumnya ada tiga molekul ini. Dan sebaliknya nanti saya akan bahas tentang antibiofilm, yaitu satu molekul yang kita dapat dari mikrope juga, umumnya ternyata ini juga terdiri atas tiga komponen ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian untuk mereka tadi, saya sampaikan sebelum membentuk biofilm, mereka itu ngobrol gitu ya. Mereka berkomunikasi. Tentu kita tahu itu adalah corn sensing. Corn sensing di mana mikrope mengeluarkan molekul signal, baik itu berupa homoserine lakton, mengeluarkan signal, kemudian yang menjadi pertanda untuk mereka tahu densitas tertentu cukup sehingga mulai mementuk biofilm. Jadi, perusahaan yang digunakan dalam hal ini, kami gunakan menghancurkan biofilm yang sudah terbentuk ataupun menghambat mereka ngobrol, menghambat komunikasinya gitu. Jadi, inhibition ataupun distract. secara garis besar, ini yang dilakukan dalam penghambatan biofilm ataupun penghancuran biofilm terkait foodborne ataupun food spoilage. Ini ada hasil riset yang kami baru publis di tahun ini. Untuk beberapa patogen, kami coba, ini kami sampaikan beberapa saja, yaitu untuk food spoilage dan juga foodborne. Terlihat kami ambil antibiofilmnya ini dari actinomycetes, jadi masih sejalan dengan Bu Yulin. Kami ambil dari actinomycetes dan juga beberapa bakteri filosofir. Actinomycetes kami ambil dari merin, dari lingkungan merin. Dan kemudian mereka bisa punya kemampuan yang tinggi untuk mendestruksi. Jadi, si biofilmnya para patogen tangan ini dihancurkan, didestruksi oleh ekstrak dari actinomycetes. Dan kemudian juga antibiofilm ini juga mampu menghambat komunikasinya. Mampu menghambat inhibisi dari actinomycetes. Ini adalah, jadi selain tadi actinomycetes, kami juga screening dari berbagai bakteri filosofir, bakteri filosofir dari berbagai tanaman yang ada di Indonesia. Dan seperti kita tahu, sebelum mereka membentuk biofilm, mereka akan berkomunikasi. Mereka berkomunikasi, khususnya menggunakan HHL. Karena itu sebagai indikator, kami gunakan kromobacterium violaceum, mutan yang tidak menghasilkan pigment, lalu ditambahkan molekul HHL. Karena mereka mutan, jadi tidak membentuk pigment. Karena itu kami tambahkan eksternal berupa molekul HHL untuk melihat. Dan beberapa aktivitas kami lihat, baik dari filosofir tadi maupun dari actinomycetes, punya kemampuan menghambat komunikasi tadi. Dan juga kami karakterisasi juga, molekulnya mayoritas berupa protein. Dan juga beberapa polisakarida. Lalu kami lakukan elektron mikroskop. Di sini gambar yang sebelah kiri, yaitu AC ini adalah biofilm dari beberapa bakteri, patogen, foodborne tadi. Terlihat sebelah kiri, AC ini adalah bagaimana struktur biofilm itu masih sangat padat. Tetapi setelah ditutup dengan tadi anti-biofilm, kemudian mulai luruh. Terlihat ini sangat jarang biofilm yang terbentuk. Karena memang kami pilih beberapa isolat yang punya kemampuan dan potensi tinggi. Dan ini yang dari bakteri filosofir, juga menunjukkan kemampuan yang baik. Oke, jadi sesudah tadi strategi untuk menghancurkan biofilm dan juga menghambat pembentukannya melalui penghambatan komunikasinya. Lalu kami juga melakukan juga untuk tujuan goal akhirnya ya sama, untuk mengatasi foodborne maupun food spoilage, yaitu perusahaan dengan menggunakan bacteriophage. Bacteriophage yang sebetulnya merupakan musuh alami dari si mikrob itu sendiri, dari bakteri patogen itu sendiri. Kita ingin lihat dulu, apa sih sebetulnya mungkin banyak yang belum kenal siapa itu bacteriophage. Apalagi sekarang pandemi, orang mungkin imagenya ini kan, wah virus gitu ya, kok main-main sama virus gitu ya. Padahal kayak apa, kita dengan corona, stall gitu ya. Nah, bacteriophage ini adalah virus yang menginfeksi bakteri. Dan jumlahnya sebetulnya sangat abanden gitu, jumlahnya sangat banyak sekali di alam. Contohnya saja ini misalnya di tanah, jumlahnya bisa sampai 10 pangkat 8. Kemudian di sungai bisa sampai 10 pangkat 6 per mili. Lalu bisa sampai 10 pangkat 9 di air laut. Dan kemudian di makanan, bagaimana? Lalu orang berpikir, wah di mana kok dikasih di makanan, dikasih bacteriophage nantinya. Karena ternyata 100% dari makanan yang raw food, makanan yang mentah atau fresh product, itu pasti ada bacteriophage dalam jumlah yang besar. Dan bahkan di dalam usus kita sendiri itu bisa ada sampai 10 pangkat 15 bakteriophage. Dan ini apalagi mikrob aja, tadi Bu Ilin sampaikan kecil ya, nggak pernah diperhatiin, apalagi ini lebih kecil lagi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita sadar, kita tuh hanya memanfaatkan apa yang ada di alam. Ini kan si bakteri musuhan sama si phage ya. Kita mempertemukan, menjodohkan supaya ya udah deh kamu saling berantem sendiri, supaya kita aman tujuannya gitu ya. Begitu pula yang tadi mengurus, mengatasi biofilm, itu juga kita pakai bakteri lain gitu, untuk menghandle biofilm tersebut gitu. Jadi bagaimana uniknya mikrobiologi, dunia mikrobiologi itu luar biasa gitu. Nah, syarat penting yang harus ada di dalam penggunaan phage untuk khususnya dalam hal ini terkait foodborne, tentu dia pertama harus yang litik, karena kita tidak mau kita tahu kan virus ada yang litik, ada yang lisogen, ya kalau lisogen nggak tercapai tujuannya ya, nanti dia masuk, bukannya matiin mikrobnya, malahan yaudah diem di situ. Jadi memang harus mutlak litik gitu. Ini ada beberapa keuntungan menggunakan bakteri Fits untuk menghandle foodborne ataupun sebagai preservatif. Nah, pertama mereka memang spesifik, targetnya jelas spesifik. Kalau lawan E. coli ya pasti E. coli aja. Kalau lawan Salmonella ya, memang buat si Salmonella gitu ya. Untuk basilus ya, memang untuk basilus aja. Lalu jumlannya juga banyak di alam. Nah, sejauh ini memang efek sampingnya juga sedikit gitu, minor ya. Dan sebetulnya untuk medis juga sudah banyak dipakai gitu. Apalagi untuk mengatasi pasien-pasien yang mengalami banyak diinteraksi multi-infection dan kemudian multi-resisten gitu. Jadi sangat dibutuhkan approach dengan bakteri Fits. Dan juga dia low selective pressure dan juga harmless. Sejauh ini tidak ada efek samping yang harmless untuk manusia ya. Dan kemudian juga dapat diproduksi dengan mudah. Memang tentu saja ada kelemahannya ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk pangan, beberapa yang sudah digunakan untuk bakteri Fits. Sebetulnya untuk baik ready to eat food ya, makanan yang bisa langsung dikonsum. Nah, kemudian juga untuk sanitasi ya. Jadi, karena urusannya juga dengan biofilm tadi dan juga dengan mikrobenya sendiri yang suka bermasalah di dalam alat-alat produksi pangan. Lalu untuk raw product ya. Dan juga beberapa digunakan sebagai pengawet, sebagai biopreservatif. Nah, ini sebetulnya yang komersial yang sudah ada. Beberapa negara maju sudah menggunakan. Sebenarnya sudah cukup lama ya. Oke. Nah, ini Prof. Seri Budiarty dan Dr. Iman sebetulnya juga sudah aktif melakukan riset terkait bakteri Fage ya di mikro IPB. Oke. Untuk kesempatan ini saya akan share. Ini terkait riset kami untuk bakteri Fits yang kami ambil dari beberapa bakteri patogen yang khusus menteri untuk patogen, foodborne patogen tadi ataupun food spoilage ya. Kami isolasi dari berbagai sumber, memang dari bahan pangan juga yang tujuannya juga supaya strains-nya memang match ya dengan bakteri Fage yang didapat. Jadi ada beberapa yang sudah diambil. Lalu ada beberapa tahapan tentu yang perlu dilihat, perlu dilakukan, studi yang sangat komprehensif ya. Jadi memang masih ongoing ini ya. Pertama tentu harus dilakukan analisis untuk multiplicity of infection. Jadi ini untuk nanti diketahui berapa sih jumlah Fage yang dibutuhkan. Karena pangan yang berbeda, meskipun untuk men treat patogen yang sama, jumlahnya bisa berbeda gitu. Jadi itu sangat bergantung pada jenis pangannya juga ya. Dan kemudian tadi juga environmental factor yang mempengaruhi. Jadi ini untuk mengetahui, untuk patogen ini berapa ya jumlahnya? Untuk ini berapa? Tentu itu harus data yang sudah lengkap gitu. Nah lalu juga melihat stabilitasnya, khususnya terkait suhu. Nah suhu yang digunakan cukup range-nya cukup lebar, karena terkait beberapa bahan pangan kita tahu disimpan pada suhu rendah gitu ya. Namun ada juga yang diproses dengan suhu sangat tinggi gitu. Jadi untuk melihat apakah si Fage ini rusak gitu, kalau ikut dalam proses untuk penyiapan bahan pangan tadi. Nah begitu juga dengan pH, karena kita tahu pH untuk makanan juga range-nya luas ya. Lalu beberapa kami lakukan juga untuk karakterisasi lebih lanjut, untuk melihat bagaimana sih strukturnya si Bacteria Fage ini gitu ya. Dan kemudian kami juga lakukan analisis untuk cocktail Bacteria Fage. Karena memang kita tahu sifat untuk Bacteria Fage itu memang spesifik. Jadi tadi misalnya untuk Ehek, ya dia ke Ehek gitu ya. Salmonella, Tivimurium ke Salmonella, Tivimurium. Nah kadang-kadang kan kalau satu-satu-satu masing-masing, jadi untuk aplikasi lebih sulit gitu. Jadi tentu diperlukan studi untuk melihat kalau dia dicampur. Namanya biasanya istilahnya namanya cocktail gitu. Kita tahu biasanya minuman cocktail kan campur-campur tuh ya. Ada buah nanas, ada papaya gitu ya. Ini juga dicampur. Nah lalu untuk dilihat mereka match atau tidak gitu. Kadang-kadang compatible atau tidak gitu. Jadi kalau si A campur B, campur C bagaimana? Apakah efektivitasnya sama dengan sendiri-sendiri ya? Jadi beberapa dilihat dan memang ada yang match, ada yang kurang baik. Tentu kalau dicampur itu harus dilihat pertama adalah mereka harus tetap menunjukkan sifat litiknya. Jadi pertama gambaran awal yang didapat harus dia tetap clear zone ya. Dan juga jumlah fagenya harus meningkat. Karena kalau menurun artinya ada sesuatu terjadi kompetisi atau sesuatu yang tidak menguntungkan untuk salah satu gitu ya. Nah kemudian dicobakan aplikasinya ke makanan ya. Lalu makanan tentu sebelumnya sudah dilakukan sterilisasi dan kemudian ditambahkan secara artifisial. Jadi namanya artificial contamination ditambahkan patogen yang kita mau serang gitu. Dan kemudian setelah periode waktu tertentu ditambahkan si fagenya tadi gitu. Ditambahkan lalu dilihat. Nah ini ada beberapa untuk makanan. Jadi dilihat persen reduksinya. Berapa bisa menurunkan berapa log gitu. Fage ini dengan makanan ini terus disimpan pada suhu tertentu bisa menurunkan sampai berapa log si bakteri patogen yang kita sasa gitu. Nah ini gambarannya seperti itu. Oke jadi secara garis besar strategi yang saya share di sini permasalahan-permasalahan terkait foodborne ataupun food spoilage tadi adalah terkait biofilm yang dibentuk ya baik pada bahan pangan tersebut maupun juga pada alat-alat yang khususnya pada industri ataupun home industry ataupun industri pangan yang besar ya. intinya adalah biofilm yang dibentuk oleh si foodborne patogen tadi. Nah ada tiga sejauh ini kami coba rangkum yaitu baik penghambatan pembentukan biofilmnya. Jadi sebelum dibentuk biofilmnya eh dihambat dulu komunikasinya supaya mereka nggak bisa komunikasi biofilmnya nggak akan terbentuk gitu. Nah ataupun kalau sudah sampai terbentuk biofilmnya ini dihancurkan, didestruksi. Nah approach yang lain juga untuk menyerang langsung si patogennya. Kalau ini kan biofilmnya ya urusannya. Nah menyerang langsung si patogennya dilakukan approach salah satunya adalah dengan penggunaan bakteriofage. Oke untuk bakteriofage ini ongoing research yang sedang dilakukan. beberapa bakteriofage yang punya kemampuan potensial yang bagus dan kemudian dilakukan whole genome sequence ya NGS karena tentu kan persyaratannya paling tidak FDS menerapkan juga perlu ada tidak boleh ada transduksi faktor ya. Jadi dia nggak boleh terus tetap di situ. kemudian terkait gen-gen virulen khususnya adalah gen resistensi terhadap antibiotik. Oke dan juga ternyata bakteriofage ini juga punya kemampuan yang menarik. Bukan cuma menyerang si patogennya gitu ya. Kita tahu kan selama ini bakteriofage nyerangnya patogen. Tapi ternyata mereka juga punya kemampuan menghancurkan biofilm. Tadi kita bicara di awal tentang biofilm. Nah dia juga punya kemampuan biofilm. Jadi ini salah satu riset ongoing yang kami lakukan. Baik, saya ingin share saja Ibu Bapak sekalian karena sebagai alumni biologi dan mikrobiologi IPB saya juga kebetulan saat ini adalah sebagai country ambassador untuk American Society for Microbiology. Dan ini merupakan society microbiology terbesar karena membernya lebih dari 40 ribu. dan kemudian dari country ambassador seluruh negara dipilih untuk menjadi board of director. Dan tahun ini kebetulan puji syukur saya terpilih. Jadi mulai TIF Juli ini ya sebagai salah satu board of director dari ASM untuk International Council. Dan saya mengucap syukur sebetulnya sekaligus terima kasih karena ini sebetulnya adalah salah satu berkat bimbingan dan didikan juga dari para dosen di biologi dan mikrobiologi IPB juga. Jadi bagaimana dukungan, bimbingan, dan juga wawasan dan passion untuk terus mengembangkan karir kita. Baik, itu saja Bu Yuni dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali atas informasinya, Prof. Yana. Sangat menarik sekali ya, Prof. Banyak sekali informasi yang telah disampaikan tadi terkait bagaimana menjaga mutu pangan, kemudian strategi pengendalian patogen ya untuk mempertahankan mutu pangan itu. Tentunya itu informasi ini sangat berguna dan menarik sekali untuk industri pangan khususnya di masa pandemi seperti ini ya, Prof. yang netabene-nya bagaimana cara meningkatkan kualitas pangan, mempertahankan kualitas pangan, tetapi tidak mudah terserang bakteri patogen. Dan keras sekali di dunia akakultur juga sama, Prof. Seperti itu. Bahan pangan bagaimana hasil panen kita supaya tidak cepat busuk, terlebih lagi di beberapa wilayah yang menghasilkan bahan pangan tapi infrastrukturnya belum memadai dan lain sebagainya. Betul sekali, Mbak. Sangat menarik sekali, Prof. Nah, ini juga sama pertanyaan-pertanyaannya sangat banyak sekali untuk Prof. Diana, sampai saya belum sempat sebagian saya pindahkan chatnya, karena sangat luar biasa sekali dengan dua narasumber ini ya. Pertanyaannya bertubi-tubi. Mungkin untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Prof. Yulin untuk menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan nomor satu saja dari Ibu Erna Uner. Itu harusnya satu saja, saya dibatasi sama Panitia, sebaiknya tiga aja, Bu, keburu sore. Yang dibacakan. Nah, ini dari satu pertanyaan dari Ibu Erna, itu sudah tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan dari Ibu Erna saja untuk Prof. Yulin. Tetapi mungkin nanti akan secara garis besar disampaikan oleh Prof. Yulin terkait dengan mengapa harus menggunakan endovid, tanaman apa saja yang, apakah menggunakan tanaman saja itu sudah cukup, maksudnya kurang lebih seperti itu. Karena biasanya dalam proses ekstraksi itu, 100 gram serbu kering tanaman sudah dapat menghasilkan 1 gram crude extract. Sementara menggunakan endovid atau mikroba lain, untuk bisa mendapatkan crude extract yang sama, mengeluarkan lebih banyak biaya. Mengapa? Harus endovid, Bu. Apakah proses pemurnian senyawa antibakteri dari mikroba itu lebih mudah daripada memurnikan dari senyawa dari tumbuhan itu sendiri? Sehingga menggunakan endovid ini menjadi angin segar di bidang farmasi. Senyawa apa saja nih, Bu, yang bisa digunakan sebagai elisitor ataupun prekursor untuk meningkatkan produksi senyawa antibakteri endovid. Sepertinya Bu Erna sangat semangat sekali nih, pengen tahu banyak. Mbak Ibu, di jawab pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yuni, Bu Erna dari UNER. Terima kasih nih atas beberapa poin yang di-raise. Mengapa harus endovid Ibu Bapak, peserta webinar, khususnya Bu Erna. Kalau kita, terutama nih, kalau kita berhadapan dengan misalnya tanaman yang sudah jarang, belum dikultivasi, tergantung musim, kemudian endemik di suatu daerah. Kalau dibandingkan dengan apabila kita berhasil mendapatkan tadi gambarannya misalnya bioaktifitasnya lebih baik, maka kita bisa menghasilkan senyawa bioaktif itu lebih cepat waktunya, tidak tergantung musim, kemudian mengkultivasinya lebih mudah, memproduksi secara skala besarnya lebih mudah. Dan kalau ditanyakan apakah pemurnianya itu lebih mudah dibandingkan dengan tumbuhan menumbuhkannya dalam waktu yang relatif lebih singkat, itu lebih mudah. Merekayasanya, kalau itu terkait dengan elisitor, kemudian prekursor, kita harus kaji untuk spesifik senyawa bioaktif yang mana, apakah dengan modifikasi faktor tumbuhnya, medium pertumbuhannya, kondisi di dalam pada waktu proses bioprosesnya seperti itu, selain kita juga mungkin bisa melakukan, tidak mungkin sudah banyak dilakukan dengan rekayasa-rekayasa yang ada. Nah, kalau contoh, ini sekalian juga yang lain, contoh banyak sekali di industri, di pertanian, di lingkungan yang sudah menggunakan produk berbasis mikrobiologi. Beragam antibiotik itu asalnya, asalnya, asalmuasalnya, pabriknya itu dari mikrob itu banyak sekali. Streptomyces itu adalah pabrik natural, alamiah dari beragam antibiotik. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melakukan rekayasa dan sebagainya kajiannya dan kemudian melakukan optimasi seperti itu. Tentunya memang betul kita harus pertimbangkan berapa banyak ya rendemen yang dihasilkan untuk senyawa aktif tertentu. Apakah kemudian dia bentuknya ekstrak atau terkandung di dalam ekstrak itu ekstrak apa, ekstrak air akan lebih aman atau harus dengan senyawa-senyawa penarik dari bioaktif itu yang lain. Nah, tentunya tidak akan berbeda jauh Bu Erna dengan cara kita mengekstrak senyawa bioaktif dari tanaman. Kemudian terkait dengan apakah jadi tidak untuk antibakteri ya tentunya, tidak untuk antibakteri saja. Kemudian kalau ada yang menanyakan ini saya grab saja beberapa pertanyaan sekalian Bu Yuni ya. Kalau ditanyakan apakah sudah ada yang di kearah hilirisasi, saat ini untuk yang bidang pertanian sudah mengarah ke hilirisasi untuk endofit tanaman padi. Sedangkan kalau untuk endofit tanaman obat yang orientasinya ke manusia tentunya mematuhi langkah-langkah yang harus dilakukan dan saat ini sudah ada yang sampai di invivo dan apakah kemudian sedang proses formulasinya untuk kita bisa ke suplemen atau kalau sampai obat mungkin langkahnya masih jauh lagi. Tapi terus berjalan kegiatan tersebut. Kegiatan tentang aktinobakteri di program studi mikrobiologi tidak hanya dengan endofit tapi dengan aspek-aspek yang lainnya saja yang juga apa namanya yang non-endofit. Kenapa ini misalnya saya dari dari Bu Mana tadi Apakah faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi keberadaan aktinobakteri endofit? Bu Yanti Bapak-Ibu sekalian ini merupakan interaksi antara makhluk hidup tingkat rendah dan makhluk hidup yang tingkat tinggi si inangnya itu. Jadi apa yang dikeluarkan misalnya melalui eksudan akar itu akan mendeterminasi siapa saja dari prokaryot itu yang datang mendekat kemudian multiplikasi membentuk suatu populasi kalau itu memberikan sinyal forumnya itu cukup untuk kemudian siapa yang memiliki kompetitif kemampuan kompetitif yang tinggi dibandingkan dengan sekian banyak yang ada di resource feed itu kemudian dia memiliki kesesuaian untuk masuk ke dalam jaringan tanaman dan kemudian tinggal di situ untuk menjadi endofit dan melakukan fungsinya. jadi ini juga terus dikembangkan untuk pengembangan produknya ke arah hilirisasi. Kemudian perlakuan apa yang dapat kita lakukan untuk merangsang agar mikroba endofit tersebut menghasilkan senyawa lebih banyak lagi. Tadi kita bisa melakukan berbagai ragam misalnya modifikasi melalui komponen media tubuh. apakah kebutuhan nitrogennya kebutuhan jenis karbonnya kebutuhan mikroelemennya kemudian kondisi abiotik selama masa pertumbuhan bagaimana itu bisa kita modifikasi untuk mendapatkan aktivitas yang optimum. Kalau kemudian secara molekuler secara genetik kita bisa mengidentifikasi bagaimana bioaktif itu pathway-nya dan kemudian bisa diidentifikasi gene yang mana urutannya seperti apa bisakah kemudian kita lakukan overekspresi pindahkan ke E. coli kemudian kita lakukan lagi bioese dan seterusnya itu juga merupakan hal-hal yang bisa dilakukan. Saya kira bagaimana interaksi mikrobin endofit dengan varietas tumbuhan inangnya apakah ada hubungan genetik dan taksonomi tumbuhan dengan si aktinobakteri endofit ini dari UNEX nah tadi saya sampaikan interaksi antara inang dengan mikrob endofitnya mereka dari mana bisa dari perakaran bisa dari pelukaan bisa dia terbawa vektor dan sebagainya sehingga akan dideterminasi kalau itu di perakaran tadi komponen dari eksudat akarnya jadi bisa saja sifatnya itu spesifik inang atau broad spektrum inangnya kajian-kajian yang seperti itu hal yang menarik menurut hemat saya untuk dikaji apakah bisa kita buat pada kultur tanaman yang bebas dari mikrob kemudian kita lakukan esai yang kemudian kalau kita bandingkan dengan diinopulasi itu aktivitasnya akan seperti apa sehingga di situ peran dari masing-masing komunikasi hubungan antara kedua makhluk hidup ini bisa kita kaji lebih lanjut banyak aspek-aspek yang bisa kita kuat kita pelajari dan ke arah hilirisasinya tentunya banyak contohnya tadi akar bos beberapa akar bos itu dari aktinoplanes originalnya itu dari aktinobakteri yang kemudian diturunkan kemudian dimodifikasi dan sebagainya jadi banyak sumber yang mungkin kita bisa memanfaatkan aktinobakteri aktinobakteri endovit kita ini yang dikaji lebih lanjut untuk ragam bioaktifitasnya saya kira demikian Mbak Yuni terima kasih ya baik terima kasih Prof Yulin halo ya suaranya tadi agak terputus Prof halo Prof halo ya ya alhamdulillah sudah terdengar sudah terdengar oke baik baik mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa didengar semuanya Alhamdulillah apa jelas sekali sampai pertanyaan yang terakhir tadi dan terima kasih setelah dibahas ataupun dijawab hampir semuanya tadi pertanyaan-pertanyaannya ya Prof ya kemudahan nanti ada di waktu lain Bapak Ibu andaikan ingin menanyakan lebih lanjut ataukah ingin mengetahui jawaban relatif lebih lanjut ini banyak tertera di mobil beliau di Google Scholar ataupun Sinta bisa dicek secara langsung jadi sedikit mungkin Mbak Yuni jadi apa bahan alam terbarukan yang bersumber dari salah satunya adalah pinobakteri untuk ber ragam potensinya melalui bioaktivitas ya itu peluangnya cukup besar peluangnya baik silahkan baik terima kasih Prof untuk semua informasi yang telah disampaikan selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ke Prof Diana sama tidak kalah banyaknya mohon maaf ya Prof Diana beberapa list pertanyaan saya share ke Prof Diana supaya relatif lebih jelas apa sinamanya konteks dari pertanyaannya sama dari Ibu Eva Watamtin dari Universitas Air Langgal juga Prof izin bertanya untuk beberapa spesies bakteri yang memiliki aktivitas antibiofilm apakah spesies tersebut tidak bisa membentuk biofilm dengan spesiesnya sendiri contohnya kelompok basilus padahal basilus banyak ditemukan di alam yang mungkin juga membentuk biofilm yang bertahan di alam bagaimana hubungannya Prof tersebut pertanyaan yang pertama Prof mau disambut untuk pemanasan juga pertanyaannya berikut-berikutnya terima kasih Mbak Yuni mungkin langsung aja yang masih berkaitan bisa langsung saya jawab aja ya Mbak Yuni ya mungkin saya jawab yang pertanyaan terkait biofilm terlebih dahulu jadi tadi kan pertanyaan pertama gimana kalau nanti biofilmnya kok malah membantu membentuk biofilm sendiri gitu ya malah nanti biofilmnya tambah banyak pertama-tama memang maksudnya kekhawatiran itu tidak perlu terjadi karena yang pertama kita pasti menggunakan biasanya dalam hal ini kita gunakan dari genus bakteri bahkan yang sama sekali berbeda tentu karakteristik dari biofilm yang dihasilkan oleh mereka juga berbeda jadi di awal memang kita selalu untuk screening anti-biofilm itu kita cari kita screening di awal itu kita tidak mau yang punya aktivitas anti-mikrob juga gitu kenapa karena tentu nanti bisa false positif ataupun false negatif gitu ya jadi apakah ini karena biofilmnya hancur atau karena memang mikrobnya mati oleh komponen tadi jadi itu screening awal dan kemudian juga yang kebetulan yang kami pakai ini adalah juga dari kinobakteri jadi memang tidak perlu khawatir karena tadi mereka ikutan bantuin bentuk biofilmnya kadang-kadang juga kami menemukan pernah terjadi oh kok malah bantuin si patogen kalau yang terjadi seperti itu tentu kita sudah exclude dulu di awal jadi tentu kita tidak harapkan malah membantu pembentukan biofilm jadi harus yang murni destruksi ataupun inhibisi kalau tadi ada pertanyaan juga bagaimana sebetulnya bisa membedakan yang destruksi dan inhibisi jadi kalau inhibisi tentu kan tadi sudah saya sampaikan mereka perlu berkomunikasi dulu sebelum membentuk biofilm nah jadi sebelum biofilm itu dibentuk biasanya biofilm kan sesudah lewat fase tertentu ya biasanya sudah lewat fase lock nya jadi kita biarkan kalau yang destruksi sesudah tumbuh biofilmnya baru ditambahkan komponen kempaunnya sedangkan yang inhibisi sebelum mereka membentuk biofilm lalu kita tambahkan ekstraknya seperti itu jadi beda perlakuannya untuk menentukan ini destrak ataupun inhibition nah kalau tadi possibility untuk biosurfactan sebetulnya bisa saja ada tapi kita perlu coba perlu lakukan hal yang sama menganggap mereka sebagai antibiofilm lalu di essay nah essay ini kita bisa pakai microteter plate untuk bisa lebih cepat melakukannya lalu dimana apakah inhibisi atau destruksi seperti itu kemudian yang terkait dengan apa untuk bakteria fage ini ada beberapa pertanyaan langsung saya rangkum saja intinya kalau kita ingin lakukan misalnya kita tertarik mencari bakteria fates anggaplah salmonella tv kita tentu paling tidak kan kita sudah studi literatur biasanya salmonella ini banyaknya dimakanan apa jadi kita ambil makanan makanan tersebut sebetulnya ini kan kita kayak memancing gitu ini ada makanannya dan pasti di makanan itu asumsi kita ada si mikrob yang kita tuju lalu ada yang kita tuju dan intinya mereka selalu ada dimana ada bakteri ini pasti ada si pagenya dan lalu kita pancing dengan ini pakai double layer untuk seleksinya seperti itu pakai double layer sehingga terlihat nanti kalau positif itu akan menimbulkan plug kalau yang litik kita harapkan dia yang clearing zone kadang-kadang kalau lisogen misalnya agak keruh-keruh kita itu enggak mau yang seperti itu jadi harus yang screening awalnya seperti itu jadi betul-betul plug-nya itu jernih jernih kita harapkan itu yang litik sifatnya terus tadi juga gimana menyimpannya medianya sebetulnya dia cukup buffer saja karena kan makanannya dia hidupnya dengan ada si inangnya selama ketemu si bakterinya dia terus berkembang kalau tidak ada si bakterinya dia cukup kita simpan di buffer bisa di 4 derajat kadang-kadang kita bisa simpan juga di freezer untuk waktu yang lebih lama kalau mau perbanyak lagi harus ada si inangnya pokoknya dia selalu bisa memperbanyak diri kalau ketemu pasangannya kemudian koktel terkait koktel umumnya sejauh ini memang yang komersial sebagian besar mereka pakenya yang koktel jadi gak semua sendirian karena kan misalnya kalau dia kita mau treat untuk salmone apa anggap saja basilus subsilis ini kan strain-nya macam-macam kadang-kadang itu juga spesifik strain jadi biasanya koktelnya itu bisa campuran spesies yang sama strain yang berbeda ataupun bahkan bisa juga genus yang berbeda tapi memang tentu trial-nya lebih banyak tapi umumnya dia memang spesies yang sama strain yang berbeda jadi diharapkan bisa nyerang macam-macam si A, C, B, C, C, D selama mereka saling compatible supaya waktu diaplikasikan bisa men-treat bisa men-treat berbagai macam memang tentu di Indonesia kan untuk regulasi ini belum ada jadi yang paling gampang untuk aplikasinya di awal adalah ya itu tadi untuk sanitasi sanitasi ataupun untuk membersihkan tadi ya survei terkait preparasi penyajian makanan khususnya di industri tadi masalah-masalah di dalam bakteri patogen yang ada dari sisa-sisa proses produksi ataupun biofilmnya tadi jadi di awal memang selama regulasinya belum established tentu bisa dilakukan dengan cara sanitasi kebetulan saya juga aktif dalam apa untuk GHI itu jadi General Harmonization Initiative untuk Bacterial Fates jadi dari berbagai negara kita coba kumpulkan untuk buat review jadi kayak seperti memberikan policy brief seperti itu untuk FDA dari berbagai negara seperti itu itu dulu mungkin Mbak ini baik sama seperti Prof Julin ternyata baik sekali ya penara sumber kita hari ini betul-betul kita awalnya di state untuk tiga pertanyaan saja tetapi ternyata ini diulas sangat luas sekali dan hampir semua pertanyaan diulas dan dijawab terima kasih sekali lagi Prof Diana juga memberikan banyak masukan pengetahuan dan wawasan untuk kita semua ini sebetulnya masih ada beberapa yang ngechat dan raise hand tetapi kalau misalkan kita ini sampai sore ibu ya mungkin ini satu karena beberapa pertanyaan tadi itu hampir lebih dari 12 pertanyaan masing-masing pembicara itu sudah diulas dengan sangat luas sekali mungkin mohon berkenannya kepada Prof Julin dan Prof Diana memberikan ulasan secara garis besar ajakan kesan ataupun pesannya terkait dengan pengembangan ilmu yang kita membuat sangat menarik pada tema hari ini mohon Prof Julin silahkan masih mute ibu punten terima kasih Bu Yuni ini ada satu pertanyaan yang dari Pak Agung dari ITB apakah semua spesies dari streptomises dapat ditemukan di semua jaringan tubuhan spesies streptomises luas itu lebih dari 500 jadi kemungkinan besar tidak semua karena ada preferensi mikrob itu akan milih inangnya meskipun spektrumnya itu lebih luas dibandingkan kalau kita bicara interaksi yang bintil akar itu lebih spesifik seperti itu jadi kemudian juga kita perlu perhatikan bahwa itu informasi tadi kan dari yang cultureable dan juga metagenome approach kalau berdasarkan operational taxonomic unitnya O2-nya itu ada yang tinggalnya itu di akar saja batang saja daun saja atau buah buah itu ya buah itu ternyata juga ada tapi jangan takut mudah-mudahan makan buah kemudian ini ada aktinobakterinya mudah-mudahan tidak yang patogen tidak 100% itu non-patogen Bapak Ibu ada yang patogen juga tapi kalau itu dimakan secara umum kebiasaan sudah aman maka insyaallah aman jadi yang viable but unculturable juga kemungkinan kita bisa dapatkan informasi yang banyak kemudian kita bisa lakukan marker untuk apa gen yang bertanggung jawab terhadap bioaktivitas tertentu gitu ya jadi Bapak Ibu sekalian banyak hal namanya Mbak Yuni namanya ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan ini terus berkembang dan selalu ada curiosity curiosity keingintahuan terhadap mengapa ya demikian tadi ada yang F1 F2 kita kondisikan mikrob tersebut ada dalam terjaga di medianya bisa tertentu untuk aktivitas tertentu agar tidak menurun aktivitasnya meskipun kita temukan juga penurunan aktivitasnya jadi dari sisi penelitian masih banyak sekali apalagi kita ini kaya kalau kita bicara keragaman itu ternyata keragaman yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar Bu Yuni dan Bapak Ibu sekalian so mari kita buka siapa yang akan membukanya Bapak Ibu sekalian bersama kita semua di IPB dan bermitra dengan lembaga Bapak Ibu sekalian baik itu nasional maupun internasional mari bergabung dengan kita terima kasih terima kasih Prof Yulin untuk yang pertama mungkin saya yang akan daftar nanti Bu untuk kerjasama ya Bu karena ada juga yang bertanya terkait apakah senyawa bioaktif aktinobacter itu bisa dimanfaat untuk imunostimulan dalam budidaya ikan dan udang tentunya itu informasi juga sangat menarik untuk kita semuanya untuk dunia perikanan betul untuk imunostimulan jelas ada tetapi untuk udang dan ikan itu belum diujikan jadi menarik peluangnya sangat besar ya Bu ya baik terima kasih Prof Yulin atas alasan yang sangat memotivasi sekali selanjutnya Prof Diana monggo Prof Diana baik terima kasih Mbak Yuni iya tadi ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya masih belum saya jawab karena sangat teknis jadi mungkin khususnya terkait media dan sebagainya mungkin bisa via email aja Bapak Ibu jadi silahkan dan kemudian intinya saya mulai menyukai mencintai mikrob itu ya sejak S1 gitu ya dan terus tambah lama malah tambah cinta gitu ya dan tentu itu semua karena inspirasi dari para dosen-dosen saya gitu ya jadi intinya mikrob itu tentu sangat smart keragamannya luar biasa dan kita apa yang kita ketahui sampai saat ini itu masih sangat sedikit sekali ya jadi bagaimana mereka boleh dikatakan jauh lebih kreatif pada banyak hal gitu dibandingkan manusia gitu ya jadi ada banyak sekali hal menarik yang perlu dipelajari dan terus dikembangkan jadi belajar mikrob itu nggak pernah habis gitu untuk risetnya jadi ya suggestionnya ya kalau tertarik dengan mikro salah satunya di mikro IPB itu sangat apa sangat direkomendasikan seperti itu terima kasih Mbak terima kasih Prof Diana yang setahu saya Prof Diana ini juga sudah banyak bekerjasama dengan perikanan ya Bu ya terkait dengan bio farmaka kalau tidak salah ya betul jadi hanya untuk manusia sesama sesama teman kuliah Mbak dan itu memang apa sih namanya sudah mengarah ke sana semua Prof gitu kan terkait dengan keilmuan semua balik lagi seperti yang disarankan oleh Prof Yulin tadi back to nature gitu kan baik dari pengelolaan kesehatannya dari pengelolaan lingkungannya dan lain sebagainya kita berbondong-bondong mencari ilmu dan tempatnya memang di program studi mikrobiologi ini memang tempatnya ya kurang lebih seperti itu terima kasih Prof Diana atas penjelasan dan ulasan yang sangat menarik terima kasih telah menarik sekalian sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penyampaian ataupun dari proses teknis selama webinar ini dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas audiens ya atas pertanyaan yang sangat banyak sekali mohon maaf jika belum semuanya bisa di cover ataupun di jawab pada sesi ini, tadi pembicara dan atau penara sumber sudah menyarankan untuk boleh mengirimkan lewat email. Monggo, silakan apabila ada yang perlu ditanyakan secara detail, lebih detail kembali. Baik, menginjak acara berikutnya sebelum kita menyaksikan dari paparan dari program studi dalam hal ini adalah Profesor Dr. Anja Meriandini. Mungkin kita akan melihat pemutaran video sekilas terkait dengan program studi mikrobiologi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari tahun ke tahun semakin terlihat betapa besar peranan mikrob dalam semua aspek kehidupan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. dengan ilmu yang terus berkembang ini membuka peluang karier yang sangat beragam bagi seorang mikrobiologi. Saya selaku ketua program studi Pasca Sajana Mikrobiologi Departemen Biologi IPB mengundang Anda untuk bergabung dengan kami mengembangkan dan terus belajar dalam bidang mikrobiologi. Terima kasih telah menonton! 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 bagaimana cara mekanisme mendaftarkan mendaftar ya mendaftar ke program studi mikrobiologi belum dipaparkan sudah pengen daftar saja cara-caranya bagaimana terus kemudian kalau mau eh terkait dengan kerjasama riset kurang lebih seperti apa ini saatnya kita akan mendengarkan paparan dari ketua program studi kita dalam hal ini adalah Profesor Doktor Anja Meriandini waktu dan tempat kami persilahkan Prof ya terima kasih Mbak Yuni apakah sudah terlihat jelas Prof sangat cantik sekali Oke terima kasih ini adalah program studi mikrobiologi kebetulan sudah berdiri sejak 1990 sudah ada tiga kali pergantian sebagai ketua program studi ya kita itu bergilir saja karena itu ada adalah suatu kerja pengabdian ya pertama itu Profesor Antonius Wanto kemudian Ibu dokter Gayu Rahayu kemudian saya dan kami mempunyai seorang sekretaris tak muda yang sangat kompeten yaitu dokter Rika Indri Astuti ya untuk sekarang kita perlu sekali orang yang sangat cepat dengan IT nah program studi mikrobiologi ini juga apa Bupra punten slide-nya belum terlihat Oh set belum terlihat ya belum di sensor screen kau sebentar Kong Mormon hai 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 Enggak Hai 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 Ya selanjutnya. Sudah? Ya sudah. Monggo dilanjutkan Prof. Terima kasih. Oke jadi tadi sampai di sini ya bahwa saya sebagai ketua program studinya saat ini hingga tahun ini kemudian kita punya sekretarisnya Ibu Rika Andrea Stuti yang juga sangat kompeten di bidang ilmunya dan juga di bidang IT gitu ya dibanding dengan saya kalau untuk urusan IT. Nah staffnya kalau tadi di slide masih ada lima profesor tapi Ibu Yulin menjadi profesor baru kami di tahun 2020 sehingga bersama dengan Ibu Seribu DRT ya rasanya 2019 sehingga kita punya sekarang enam profesor, enam associate profesor dan dua assistant profesor. Jadi di studinya atau jumlah mahasiswanya saat ini kita mempunyai 44 master ya ini akan menjadi lebih lama lagi sedang banyak mahasiswanya karena pandemi yang kita kemarin sempat tutup jadi belum pada bisa lulus. Jadi sebetulnya akan segera semester ini mulai lulus pada akan lulus gitu. Kemudian kita punya empat mahasiswa doktoral. Program yang kita asuh itu ada bidang master di bidang mikrobiologi dan S3 PhD di bidang mikrobiologi. Nah untuk melaksanakan pendidikan kita mempunyai supporting unit yang ada di dalam Departemen Biologi yaitu IPB Culture Collection dan di IPB-nya sendiri kita punya advance lab, kita punya perpustakaan dan sebagainya. Nah kerjasama yang dilakukan oleh program studi mikrobiologi ini banyak sekali jenisnya. Ada jenis yang disebut dengan dual degree program itu dengan Ibaraki University itu sudah sangat lama dan tetap berjalan hanya mungkin sekarang perlu ada pembaharuan karena kita memiliki kurikulum yang baru. Sesuai dengan anjuran Pak Menteri ada yang disebut dengan kurikulum K2020 yang nanti akan juga saya terangkan itu berbeda dengan kurikulum yang 2014-2015. Kita punya pertukaran pelajar itu selalu atau pertukaran mahasiswa dengan berbagai universiti, ada Ibaraki, ada Kasesar University di Thailand, ada Hokkaido University di Jepang, ada Chiba, Nais. Kemudian juga dengan universitas di Eropa itu dengan gettingan. Sekarang sudah dijajaki lagi untuk mendapatkan kerjasama yang lebih banyak di benua Eropa supaya tidak satu sisi. Nah biasanya mahasiswa ini melaksanakan sebagian dari penelitiannya di universitas-universitas tersebut. Atau kami pun mempunyai bimbingan bersama dengan pembimbing dari universitas di luar IPB. Maksudnya bisa dengan Ibaraki, bisa dengan Kasesat, bisa dengan Ciba, maupun kita juga bekerjasama dengan badan-badan lipbang di Indonesia. Seperti dengan LIPI, dengan BPPT, kemudian dengan BB Biogen, itu kita juga melakukan pembimbingan bersama. Nah dengan fasilitas yang ada, dengan rekan-rekan, pekoleka yang begitu berkualitas, kami mempunyai visi bahwa menjadi pelopor dan dikenal secara nasional dan internasional sebagai komponen atau program studi yang menguasai bidang mikrobiologi tropis yang bermanfaat di bidang pertanian dan juga kualitas hidup manusia. Hingga kalau visi itu harus ada tahunnya, maka ini adalah visi untuk sampai tahun 2025. Nah sedangkan untuk misinya, kita ingin mengembangkan kemampuan manusia atau sumber daya, meningkatkan sumber dayanya. Kami tidak ingin melatih teknisi, pasca itu bukan teknisi kriterianya. Jadi kita lihat Bu Diana ini sebagai salah satu alumni yang penelitiannya selama S1, S2, S3 tidak ada bakteriofak ya Bu Diana ya. Tapi bisa mekar, bisa mekar, bisa berkembang setelah selesai dari pendidikannya. Jadi kami ingin meningkatkan sumber daya manusia supaya bisa berinovasi dan berkreasi, bukan tipe yang diberi buku, praktikum, kemudian jalankan. Jadi kita menginginkan sumber daya manusianya itu meningkat secara pengetahuan dan juga secara teknologi. Kemudian juga mampu mengembangkan dan mentransfer ilmu itu, meningkatkan kualitasnya dan kuantiti. Karena di dalam masa kuliah hingga nanti akan bekerja mungkin jamannya berubah, teknologinya berubah. Jadi bisa meningkatkan kualitas dirinya dan menambah jaringan-jaringan networking kita di bidang mikrobiologi tropis untuk, karena kita IPB makanya untuk pertanian dan untuk kesejahteraan manusia. Jadi itu tujuan dari kita. Nah untuk mencapai tujuan itu kami mempunyai kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum 2020 yang juga diharapkan atau dihimbau oleh kementerian, kemendikbud, untuk memberikan mahasiswa lebih banyak bekerja mandiri, kemudian juga lebih banyak mengembangkan daya fikirnya. Sehingga materi yang diberikan itu adalah di semester satu adalah microbiology for sustainability environment, kemudian ada metabolomik, microbial metabolomik. Kita tadi sudah belajar dari Ibu Yulin atau saya sudah dengarkan betapa pentingnya diversitas dan sistematikanya. Karena program studi ini menaungi dua divisi di departemen yaitu mikrobiologi dan mikologi, jadi dengan cendawan kita juga akan mempelajari tentang mikologi. Jadi ada mikoteknik, kemudian ada dengan perkembangan zaman kita harus mengetahui tentang bioteknologi. Dan untuk pada semester kedua diisi dengan proyek. Proyek berarti bukan buku praktikum yang diikuti, tapi memulai mengembangkan suatu tema untuk mencari bagaimana sih caranya menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian ada dua mata ajaran pilihan yang boleh dipilih dari seluruh IPB. Jadi tidak terbatas pada departemen biologi, tapi kita menyediakan. Jadi kami menyediakan apa yang disebut in-depth course itu ada bioteknologi of antimicrobial compound, ada microbes and their potential application, kemudian ada micro-host interaction. Tapi di samping itu juga bisa memilih dari seluruh mata ajaran yang ada di IPB sesuai dengan atau dengan persetujuan pembimbing. Jadi harus melengkapi pengetahuan yang akan didalami. Sehingga pada semester tiga itu tinggal statistik dan bahasa Inggris bagi yang belum lulus. Jadi ada syarat kelulusan bahasa Inggris. Sehingga kalau itu sudah lulus di semester satu tentu tinggal statistik dan melakukan penelitiannya. Sehingga betul-betul diharapkan dalam empat semester mahasiswa itu lulus untuk program master. Nah, tapi mahasiswa lulus itu tentu bukan hanya tergantung dari prodi dan dari dosen, tapi juga tergantung dari mahasiswanya. Jadi mahasiswanya juga diperlukan kerja keras, kerja serius, supaya sama-sama target itu bisa tercapai. Nah, untuk S3 kita ada dua macam kurikulum, yaitu kurikulum reguler dan kurikulum by research. Kalau by research penelitian itu merupakan program yang diperuntukkan bagi yang bekerja pada lembaga penelitian. Jadi punya persyaratan sudah mempunyai publikasi-publikasi di bidang yang akan didalami. Jadi ada sedikit perbedaan dalam materi atau dalam kurikulumnya. Dalam program S3, ini dalam semester satu ada philosophy of science, fasa-fasa science. Kemudian ada tiga mata ajaran wajib, yaitu sistem biologi prokaryot dan sistem biologi fungi. Karena kita memang tadi sudah memwadahi dua divisi dan Anda akan lulus sebagai S3 atau S2 mikrobiologi. Jadi memiliki pengetahuan dasar tentang prokaryot dan cendawan. Kemudian yang baru ini adalah analysis of microbial data untuk memenuhi kebutuhan kemajuan zaman. Bagaimana karena sekarang kita mulai dengan diversitas, dengan analisis yang berhubungan dengan makrodata. Nah kemudian pada semester kedua ada mata ajaran baru juga yang disebut scientific communication in microbiology. Akan belajar bagaimana caranya menulis, etika juga dalam menulis dan berbagai yang berhubungan dengan itu. Dan dua mata ajaran pilihan juga yang bisa dipilih dari seluruh mata ajaran yang ada di IPB. Kemudian ada ujian prelim tulis dan prelim lisan yang harus dilaksanakan di semester dua. Setelah itu baru Anda merupakan kandidat atau Anda merupakan mahasiswa program dokter. Sebelum itu semester satu Anda belum masih kandidat program dokter. Tapi setelah Anda lulus ujian prelim, maka Anda baru menjadi mahasiswa S3. Nah ujian tulis itu berisi pengetahuan umum tentang mikrobiologi. Jadi tidak ada alasannya bahwa saya belum mendapatkan pelajaran ini-ini atau belum selesai. Pelajarannya misalnya di mata ajaran pilihan sehingga belum bisa ujian. Itu tidak ada hubungannya. Sedangkan ujian prelim lisan itu berhubungan dengan proposal Anda. Jadi melihat kesiapan kemampuan Anda dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Jadi setelah prelim tulis, maka ada komunikasi diskusi intensif dengan tim pembimbing untuk membuat proposal. Dan itu yang akan di ujiarkan pada prelim lisan. Sehingga dua semester itu harusnya selesai dengan urusan kuliah dan proposal. Sehingga semester ketiga bisa mulai penelitian dan diharapkan dalam tiga tahun atau enam semester itu mahasiswa bisa lulus. Walaupun kenyataannya tidak ya. Tapi ada yang betul-betul lulus. Jadi tergantung juga mahasiswanya untuk niat dalam menyelesaikan studinya. Nah pada research ini yang penelitian program S3 by research ini perbedaannya adalah di mata ajaran yang berhubungan dengan komunikasi mikrobiologi. Itu tidak ada. Karena toh sudah melakukan publikasi. Karena syarat yang untuk masuk di by research ini adalah sudah melakukan publikasi. Tapi syarat tambahannya adalah jumlah publikasinya lebih banyak. Jadi kalau untuk program S3 by course atau yang regular itu syarat untuk kelulusan adalah publikasi nasional satu dan internasional satu. Sedangkan untuk by research itu publikasinya harus tiga. Jadi bisa dua nasional satu internasional atau dua internasional satu nasional. Jadi terletak perbedaannya di situ. Satu mata ajaran diganti dengan satu publikasi. Jadi ini adalah kurikulum kami yang baru yang sudah berjalan tahun ini. Yang merupakan implementasi dari kemajuan zaman. Bahwa kita ingin mendidik para mahasiswa itu untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Sudah bisa adaptif ya terhadap perubahan zaman. Dan bisa mekar berkembang seperti yang dicotokkan oleh Bu Diana pada hari ini. Saya tadi sekilas melihat peserta, saya melihat ada Bu Zuraida dari Aceh, ada Bu Cecil dari Maluku, ada Bu Yusmina dari Sulawesi. Itu rasanya memang kayak reuni kita ini ya. Yang sudah merupakan para pejabat di universitasnya masing-masing. Tentu kesuksesan anak bimbing kita merupakan kebanggaan bagi kita sendiri dan merupakan juga tujuan dari kita untuk mendidik Anda dalam bidang ini. Terima kasih Bu Yumi. Ini yang bisa saya paparkan dari program studi mikrobiologi. Baik, terima kasih Prof Anya selaku ketua program studi yang telah mempaparkan dengan jelas sekali ruang lingkup terkait dengan program studi mikrobiologi yang ada di IPB. Berikutnya kita ada pertanyaan dari Pak Erick Yonan Tiko, Prof. Terkait beliau berminat sekali ingin mendaftar Master Mikrobiologi pada tahun ini. Bagaimana prosedur untuk mengambil program Master Double Degree dengan Ibaraki University dan bagaimana seleksi yang akan ditempuh. Demikian Prof, terima kasih. Oke, dengan Ibaraki ini bidangnya selama ini bisa di bakteri, bisa di cendawan, bisa kemampuan bahasa Inggrisnya. Yang ditentukan. Jadi begitu, kalau nggak salah IELTS-nya harus tujuh ya. Terus, apanya lagi ya. Ya kalau nggak salah mereka bukan pakai yang biasa tapi pakai IELTS. IELTS-nya harus tujuh. Jadi pada saat Anda masuk program pendaftaran ke program studi mikrobiologi masuk melalui jalur IPB. Jadi pendaftaran sekolah pasca sajana IPB mengikuti alur yang diikutkan, nanti berkasnya sampai kepada kami, nanti kami seleksi. Begitu Anda masuk, Anda sudah bisa menuliskan bahwa Anda ingin mengikuti Dual Degree Ibaraki. Nah, Dual Degree Ibaraki ini apa namanya adalah program namanya Dual Degree berarti dua gelar. Nah, berarti kalau dua gelar harus diikuti juga dengan dua tesis. Ya, berarti tesisnya dua. Ya, jadi di Jepang ada dan di IPB ada. Nah, tinggal harus dibicarakan minat Anda yang mana. Ya, karena kalau pelajarannya sama tapi minat penelitiannya dengan siapa. Jadi baru diberikan, dicarikan topiknya. Ya, jadi tahun pertama di IPB, tahun keduanya di Ibaraki. Nah, di Ibarakinya dengan siapa? Kita diskusikan dengan pembimbing Anda di IPB. Jadi, lihatlah profil dari para pengajar di PS Mikrobiologi, minat mana yang Anda ikuti, mulailah berkomunikasi. Sehingga pada saat Anda masuk, sebetulnya Anda sudah tahu Anda mau dibimbing oleh siapa. Kemudian, dengan beliau bisa bekerja sama atau bisa berdiskusi untuk melanjutkan ke dua negeri. Demikian. Baik, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan informasinya dan jawabannya diterima oleh Pak Efrik dengan baik ya, Pak Efrik ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Prof. Terkait dengan batasan waktu untuk program doktor by research. Apakah publikasinya itu harus berreputasinya itu pada kuartil satu atau dua? Atau seperti apa? Demikian, Prof. Kalau teman Big Boot-nya sendiri tidak mensyaratkan kuartilnya. Tidak mensyaratkan. Jadi, tidak ada syarat itu. Tapi ada timeline yang harus dipenuhi. Karena biasanya kan kalau by research itu hanya dari lembaga penelitian. Berarti dari LIPI, dari BPPT, begitu. Nah, biasanya mahasiswa itu kan mendapatkan biasiswa dari lembaganya itu. Dari LIPI atau dari BPPT. Dan itu ada timeline-nya kan. Ada kapan harus diselesaikan. Jadi, lebih pada timeline daripada pada kuartil satu atau kuartil dua. Bukan berarti tidak bisa. Beberapa mahasiswa peneliti kita menghasilkan publikasi di Q2, Q1. Itu juga banyak. Tapi, kami dunia pendidikan. Jadi, dunia pendidikan itu melihat proses. Jadi, tidak bisa ditargetkan saja. Pokoknya harus Q1 tidak bisa. Tapi, kita melihat proses. Dari awalnya seperti apa, sampai menulus itu apa yang dicapai. Dan tentu dalam penelitian ini kan ada yang tangan dingin, ada yang tangan panas, ada yang dikasih bakteri-bakterinya hilang, ada yang lancar sekali. Dan itu yang nanti menentukan kualitas data yang dimiliki. Nah, nanti kualitas data yang dimiliki ini yang menentukan publikasinya bisa kemana. Jadi, tidak sepenuhnya bergantung pada dosennya. Tapi pada data penelitian yang akan dihasilkan. Baik, Prof. Terima kasih penjelasannya. Mungkin bisa diterima oleh Pak Wibowo Mangunwardoyo ya jawaban tadi. Bahwa memang peraturannya mengadopsi ataupun tetap... Bawa dosen UI ya? Pernah bertemu juga waktu di UI. Ya, terima kasih Pak Wibowo. Terkait pertanyaan berikutnya, Prof. Satu lagi. Apakah ada program percepatan dari Master ke program doktor? Apa saja? Dan kurang lebih bisa ditempuh berapa lama? Mungkin itu Prof yang kita ditambahkan informasinya. Kalau dari IPB-nya sendiri, tidak ada. Dari Master digabung langsung ya. Tapi dari pemerintah itu ada yang disebut dengan PMDSU. Tapi PMDSU itu adalah program yang dilakukan oleh Kemendikbud yang seleksinya ada di Kemendikbud. Jadi, itu juga karena itu ada biaya siswa, ada biaya hidup. Bagi mahasiswanya ada biaya penelitian. Maka, yang tergantung dana yang tersedia di pemerintahan ya. Di Kemendikbud. Nah, jadi untuk tahun ini sangat ketat. Saya dengar IPB hanya ada satu. Satu orang. Padahal tahun-tahun kemarin ada 60. Jadi, tergantung dari ketersediaan dana dan itu di luar puasa IPB dalam mengatur. Tapi IPB sendiri belum ada dana biaya siswa untuk yang program seperti PMDSU. Baik, terima kasih Prof atas informasinya. Prof, ada yang nyelip satu lagi. Ini muncul lagi di penghujung acara. Dari Saudara Derga. Permisi Prof, untuk umur saat pendaftaran program magister, apakah ada batasan? Dan untuk jurusan S1-nya, apakah harus jurusan dari biologi atau mikrobiologi? Atau bisa dari jurusan yang lain? Terima kasih. Tidak ada batasan umur, karena ini kan proses belajar. Hanya dilihat dari, apa namanya, Anda masih ingin belajar, Anda bisa mengejar. Pernah ada pelamar atau pendaftar yang penulus S1-nya tahun 70-an. Itu tidak bisa mengikuti apa yang namanya DNA, apa yang namanya, itu sebagainya. Jadi bisa seperti itu. Jadi umur tidak menjadi masalah selama Anda mengikuti zaman. Jadi Anda, karena yang kita berikan kan ilmu-ilmu terbaru. Anda bisa mengikuti dan bagaimanapun yang namanya nilai, itu kan berdasarkan ujian. Jadi umur tidak ada. Apakah harus dari biologi atau mikrobiologi? Tidak. Contohnya ini Bu Yuni dari perikanan. Jadi bisa perikanan. Dan ada dosen S3, mahasiswa S3 kami yang dari komputer. Dan akan mendalami bioinformatik. Sedang mendalami bioinformatik, sebentar lagi akan lulus. Jadi bagi yang bukan, apalagi yang bioinformatik ya, tadinya komputer begitu, tentu dituntut kerja keras untuk bisa nanti betul menjadi ahli bioinformatik. Jadi harus mengerti juga biologinya. Jadi mikrobiologi kita lihat atau tadi sudah disampaikan juga bahwa ada di semua aspek kehidupan. Baik hewan, baik tumbuhan, maupun di tanah ya, ataupun di mana-mana itu ada mikroba. Jadi semua sebetulnya bisa belajar mikrobiologi. Tinggal usaha sama niat untuk membelajar. Jadi kami menerima, tapi tentu kami melihat transkripnya. Apakah diterima secara percobaan atau diterima langsung. Jadi mendaftar boleh kita lihat transkripnya. Apakah Anda punya juga landasan. Ada pernah mengambil mata kuliah mikrobiologi, pernah mengambil mata kuliah biologi, kimia, seperti itu. Itu saja Bu Yuni. Baik, Prof. Anya, terima kasih sekali atas penjelasannya yang sangat komprehensif sekali untuk program studi mikrobiologi ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Prof. Mudah-mudahan banyak diterima. Salon pendaftar-pendaftar yang akan datang. Mudah-mudahan banyak yang bergabung dengan kita. Amin. Baik, hadirin yang kami hormati Bapak-Ibu sekalian. Di chat sudah disampaikan terkait dengan informasi dan di layar juga ditampilkan terkait dengan informasi dan link profil program studi mikrobiologi dan web alamatnya di mana. Sehingga kalau ada yang perlu ditanyakan, apabila ada yang kurang jelas, monggo silakan bergabung bersama kami, ditanyakan secara langsung di link yang sudah disampaikan tersebut. Ruang lingkupnya, informasi lebih jelasnya juga ada di situ. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati tersebut juga di layar, ditampilkan pendaftaran tahap 1 dan beberapa tahap berikutnya, tahap 2 sampai 16 Juli 2021. Apabila ada yang berminat, silakan bergabung bersama kami di admisi.ipb.ac.id. Tidak terasa acara demi acara telah kita lewati, sampailah kita di penghujung acara. Banyak pengetahuan dan diskusi yang dapat menambah wawasan kita tentunya, terkait dengan peran aktinomiset dalam kehidupan, baik sumber, cara mendapatkan, bagaimana aplikasinya. Tidak hanya itu juga, pengetahuan terkait dengan bakteri patogen, pengendaliannya, serta keamanan untuk pangan yang tidak akan terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, kita peroleh hari ini secara begitu lengkap. Dan juga informasi terkait dengan Departemen Biologi, program studi mikrobiologi juga kita peroleh secara lengkap sekali. Semakin kita pahami bahwa memang benar adanya mikroorganisme bisa dikatakan sebagai maestronya bioteknologi, itu memang betul. Kehidupan ini pasti melibatkan mikroorganisme. Sudah saatnya kita belajar lebih banyak B-player, untuk tahu lebih banyak juga terkait dengan peran dari mikroorganisme ini untuk kehidupan kita. Suatu kehormatan dan semangat untuk kita semua, Alhamdulillah peserta juga masih standby sampai akhir acara. Sekali lagi kita haturkan rasa hormat dan terima kasih untuk para narasumber, Prof Yulin dan Prof Diana, serta Prof Anya, yang telah menjelaskan banyak materi yang kita terima pada hari ini. Mudah-mudahan doa kami, semoga ilmu yang Ibu berikan diganti dengan berkah dan amal yang tidak terputus. Amin, amin, ya urbal alami. Ucapan terima kasih dan selamat juga kami haturkan untuk Ketua Departemen Biologi dan Ketua Program Studi Mikrobiologi yang telah memaparkan materi terkait dengan program studi. Semoga semakin banyak yang meningkatkan minat belajar, riset, serta kerjasama lainnya ke program studi mikrobiologi yang akan datang. Saya pribadi, Yuni Puji Hastuti, sebagai alumni program studi mikrobiologi sangat bangga dan bersyukur pernah belajar di program studi ini. Sejak program master dan dapat berkarya terkait dengan mikrobiologi di bidang keilmuan saya yang saya emban di tempat saya bekerja. Khususnya di Departemen Budidaya Perairan FPIK-IPB. Sekali lagi, selamat bergabung bersama kami Bapak-Ibu. Kita tunggu kedatangannya di program studi mikrobiologi Departemen Biologi Fakultas MIPA IPB University. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menjalankannya, yang bagi yang menjalankannya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bapak-Ibu. Sampai ketemu di webinar sesi berikutnya. Terima kasih Prof. Yulin. Sampai ketemu di webinar sesi berikutnya.